Tertiga, Bidang Kemasiswa dan Alumni, Bapak Dr. Forest Kediyu Nanto, ESUT, MSI. Ketua Program Studi Teknologi Geologi, Bapak Saptanto Jokowi Superatu, STMT. Ketua Program Studi Teknologi Pertambangan, Bapak Insinyur Suparno, MSI. Ketua Program Studi Teknologi Metalurgi, Bapak Dr. Deni Lumban Raja, ESKOM-MT. Serta ada pun pelaksana tugas Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemasiswaan, Bapak Julfikar, Aji Kisworo, ST. Ada pun pelaksana tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Diki Rahman Hakim, SE. Dan juga ada tamu spesial, tamu kita semua, dan sumber yang telah bergabung pada acara hari ini, Bapak Chandra Iman Arianto, SUTMSC. Selamat datang, Pak, selaku auditor PT TUF, Nord Indonesia. Ya, sama-sama, Pak. Baik. Serta dosensifitas akademika, dan juga teman-teman yang berbahagia, nanti dibahas disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita pajat kepoji syukur keadaan Tuhan Yama Esa, atas korinianya lah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom pada siang yang cerah ini. Dalam acara pentingnya penerapan sistem manajemen ISO untuk perusahaan pertambangan. Selamat salam, semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, semoga salam, izinkan saya Al-Fatul Rizky dari Prodi Teknologi Metalurgi sebagai pembawa acara. Semoga acara berlangsung dengan hikmat, lancar, sampai ke pengujian acara. Amin, amin, ya robbal, amin. Baik, ada pun nama acara pada hari ini, yakni webinar Insight 5.0, yang dimana artinya Insight Inspiring Your Perspective Side. Acara ini diselenggarakan sebagai wadah dari PP Bandung untuk mengedukasi dan memberikan informasi para audiens yang hadir pada acara hari ini mengenai pentingnya penerapan sistem manajemen ISO untuk perusahaan pertambangan. Ada pun susun acara pada acara hari ini, diantaranya ada satu, pemaparan oleh narasumber dari Bapak Chandra Imam Arianto Esut MSC, selaku auditor PT Tuf Nord Indonesia. Ada pun games yang menarik untuk tiga orang pemenang, dan juga pemenang kahut di akhir acara, dan juga ada dua penanya terbaik. Jadi, buat teman-teman semua yang bergabung pada acara hari ini, atau webinar kali ini, mau stay tuned sampai akhir acara, karena ada hadir-hadir yang menarik. Dan dua penanya terbaik ini akan dipilih langsung oleh Bapak Yung sendiri sebagai penanya terbaik. Jadi, lanjut saja kita ke acara selanjutnya. Ada sambutan dari Bapak Wakil Direktur Tiga Bidang Kemasuhan dan Alumni, Bapak Dr. Forest dari Yunanto Esut MSI. Kepadanya dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di acaranya webinar Insight 5.0, yang nanti hari Rabu sudah 6.0. Kita ada narasumber juga dari Korea mengenai Merkuri. Sebelumnya, saya ucapkan permohonan maaf kepada Pak Chandra, Pak Direktur tidak bisa menghadiri acara ini, karena lagi simulasi untuk evaluasi LED sama LKPS dalam rangka akreditasi. Sebenarnya saya juga termasuk. Termasuk, cuman saya mohon izin juga untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga ini kepada Pak Chandra, selaku adik kelas saya, junior saya di IPB. Yang ternyata saya juga kaget ya, Pak Chandra. Karena Pak Chandra ini bekerja di PT Troop Nord Indonesia, yang merupakan ini perusahaan Jerman. Dan kebetulan juga, ya bukan saya menyembongkan diri dan promosi, kemudian saya juga S3 dari Jerman. Dan memang ketika saya dulu masih di Inspektur Tambang, Pak Chandra, saya memang sering melihat di perusahaan-perusahaan pertambangnya itu ada logonya PT Troop Nord itu, gitu kan. Mungkin memang beberapa perusahaan pertambang ternyata menggunakan juga ya PT Troop Nord ini untuk dilakukan akreditasi, seperti itu ya. Mungkin... Audit, Pak. Kalau akreditasi pasti sama badan akreditasi nasionalnya. Ya, diaudit. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang dibahas itu mengenai sistem manajemen, K3, dan lingkungan. Dan mungkin nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan PT Troop Nord Indonesia. Ini bermanfaat ini ya, teman-teman. Nanti mungkin saya akan minta mereka untuk memberikan diklat. Ya, untuk memberikan diklat khusus kepada para mahasiswa PP Bandung. Ya, dan katanya bisa ya dikeluarkan sertifikat ya, Pak Chandra ya. Seperti itu. Saya rasa ini akan sangat penting bagi teman-teman nanti kalau misalnya sudah lalu cari sini. Ini sebagai salah satu tambahan CP-nya lah ya. Telah mengikuti diklat sistem ISO ini. Seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Intinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi kita semua ini kelihatannya Pak Chandra yang hadir tidak hanya dari mahasiswa, mungkin tidak dari juga para teman-teman pemerintahan atau mungkin dari perusahaan juga kelihatannya mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya kepada Pak Teddy. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya pribadi. Jadi, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa tak akan pernah selesai. Acara selanjutnya adalah, yakni acara inti kita yang akan dipandu oleh Saudari Safni Amalia dari Poli Teknologi Metalurgi. Beliau merupakan anggota OSIS Ketua Sekeditiga pada tahun 2016. Dan juga relawan pengajar muda menginspirasi Bandung, Pas Kibraka Kota Bandung, anggota KESPAS. Dan juga sebagai pelatih Pas Kibraka pada tahun 2016, Apos Kibraka Kota Bandung. Perikannya di SMA Negeri 6 Bandung. Dan ada pun prestasi yang dituai adalah piagam penghargaan Pas Kibraka Kota Bandung oleh Kota Bandung. Pada tahun 2016, di 1 Lombok Vokal Group Bahasa Jerman dari WSUP pada tahun 2017. Dan juga sertifikat karir HEX menjadi kompeten di berbagai situasi atau skill akademi pada tahun 2020. Kepada Safni Amalia, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Syafni Amalia, mahasiswi Prodi Teknologi Metalurgi 2020. Selaku moderator pada acara Insight 5.0. Yang pertama, saya akan membacakan aturan sesi tanya-jawab yang diadakan setelah pemaparan dari narasumber. Yang pertama, yaitu audiens dimohon mempersiapkan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, asal instansi, kemudian pertanyaannya. Yang kedua, khusus untuk mahasiswa-mahasiswi PP Bandung, wajib memberikan maksimal dua pertanyaan pada setiap Prodi, baik angkatan 2019 maupun 2020. Dan dua penanya terbaik akan mendapatkan door price dari PP Bandung. Selanjutnya akan ada games kahut yang berisi baik yang bersangkutan dengan materi maupun yang di luar materi, dan tiga skor teratas akan mendapatkan door price. Baik, pada siang yang cerah ini, saya akan memperkenalkan kepada audiens semua narasumber kami, yaitu ada Bapak Chandra Imam Arianto Esud, MSJ. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Safni. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan bagi kita semua, dan lancar juga ibadah kuasanya. Amin. Amin. Sebelum beliau memulai pemaparannya, saya di sini akan membacakan CV-nya. Beliau lahir di Medan pada 4 Januari 1986, dan sekarang bekerja di PT Tufnord Indonesia di bagian Sistem Certification Service sebagai Lead Auditor dan Trainer. Dan tiwai pendidikan beliau yaitu Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan di IPB, dan S2-nya di Fakultas Agikultur dan Food Science, Universitas Putra Malaysia. Dan di sini juga beliau pernah menjadi Indonesian Ambassador di acara International Student Association 2010 di Universitas Putra Malaysia. dan juga ada pendidikan khusus yang informal. Ini ada banyak pendidikan, saya ambil yang pendidikan terakhirnya, yaitu ada training of GHG Management Standard ISO 14.064 pada 2019 mengenai spesifikasi with guidance for the verification and validation of GHG Statement by Indonesian Certification by Disassociation atau ALSI. Kemudian, berhubungan dengan topik webinar, sebenarnya pemenaparan sistem manajemen ISO itu kan diimplementasikan kepada seluruh perusahaan. Dan kenapa sih penerapan manajemen ISO itu untuk perusahaan tabang itu penting? Nah, topik ini akan dikupas oleh Bapak Chandra selama 30 menit ke depan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Safni. Saya izin share screen ya. Iya Pak, baik. Masih disable. Menitia, itu masih disable Pak Chandra. Oke. Oke, sudah terlihatkah materi dari saya? Terlihat Pak. Oke. Jadi kita membahas terkait ini ya. Pentingnya penerapan ISO sistem manajemen pentingnya penerapan sistem manajemen ISO untuk perusahaan pertambangan. Jadi kita hari ini kita akan membahas terkait sebenarnya apa sih gunanya ISO itu dan apa sih ISO itu dan mengapa harus diterapkan. Jadi ini intinya ISO itu adalah suatu sistem ya. Jadi kita mau melihat bagaimana sistem ini berguna untuk perusahaan-perusahaan ataupun organisasi khususnya kita perusahaan pertambangan. Nah, sekitar ini untuk profil saya ya. Mungkin sudah disampaikan tadi oleh Mbak Safni dan ini seperti awal ya, sebelum saya memulai segala sesuatu. Tak kenal, maka tak sayang ya. Di sini adalah profil singkat saya. Saya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi di awal. Saya sebenarnya tersesat gitu. Dari awal, dari pasuk IPB. Cuma saya selalu tersesat di jalan yang benar. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UPM, Putra Malaysia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya milih Malaysia? Kan Indonesia lebih bagus. Misalnya itu seperti apa di IPB. Ya, kebetulan saya milih ke Malaysia itu karena memang ada program di sana dan saya tidak mengeluarkan uang ke sana. Kemudian kembali dari Malaysia itu saya tahun 2014. Kemudian 2015 saya ditarik oleh senior saya untuk membantu beliau di UNDP untuk program Sustainable Palm Oil. Yang sampai 2016, kemudian saya di-hire oleh perusahaan saya sekarang, Pt. Tuknot Indonesia. Di sini saya mempunyai spesifikasi terkait dengan sistem manajemen di antaranya quality manajemen system, Rp. 9.000, kemudian environmental manajemen system, Rp. 14.000, terus sistem manajemen K3, Rp. 45.001, sistem manajemen energi, Rp. 50.001, dan Rp. 14.064, yaitu greenhouse gas. Itu untuk sistemnya. Kemudian untuk perusahaan sawit, saya memiliki kompetensi terkait dengan Indonesian Sustainable Palm Oil dan International Sustainable and Carbon Certification. Jadi spek saya memang ke arah lingkungannya, lebih ke arah sustainable. Kemudian pengalaman audit saya, selama 5 tahun saya bekerja di Tufnot Indonesia, saya melalui berbagai pengalaman audit, antara lain di Tegmira, kemudian Pertamina, kemudian di manufacturer, perusahaan ban yang cukup dikenal juga, yaitu Gajah Tunggal, yang memproduksi GT Radial, kemudian perusahaan pabrik mobil, saya mengaudit perusahaan Mitsubishi, kemudian untuk pemerintahan, saya pernah mengambil audit di Pelindo, PLN, kemudian Telkomsel, dan untuk migasnya ke Medco, dan Jawa Power untuk Power Plan. Ini sekedar profil singkat saya. Kemudian, ini inti dari materi kita, ataupun pemaparan saya hari ini. Jadi silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya, ataupun menyanggah, ataupun memberikan komentar, silakan saja kita buat seinteraktif mungkin, karena saya lebih suka memberikan materi itu dengan dua arah, jadi kita melihat secara apa yang ingin tahu. Jadi sebenarnya sama ya, saya seperti di posisi rekan-rekan semua, yang mahasiswa atau mahasiswi ini, ketika saya kuliah, saya tidak tahu apa itu ISO. Karena dulu saya mungkin, waktu zaman saya masih zamannya kaskus ya, jadi kalau ISO itu sebenarnya yang berhubungan dengan cendol ya, kalau bata itu seperti itu. Jadi kita tidak tahu ISO itu apa. Sampai saya tahu ISO di tahun 2015-2016. ISO itu sebenarnya adalah suatu standar internasional. Standar internasional yaitu lembaga, yang dibuat oleh badan standar internasional. Kalau di Indonesia itu kita punya BSN ya, badan standar internasional. Kalau akuritasnya kita punya kan, komite akuritas internasional. Nah kalau ISO itu internasionalnya. Nah ISO ini adalah suatu organisasi yang lembaga itu membuat, ataupun menetapkan standar, yang berisikan dari perwakilan-perwakilan, dari badan standar internasional di setiap negara. Nah informasi terkini di tahun 2021, saat ini ada 165 negara yang bergabung dalam ISO tersebut. Nah ini didirikan di Swiss, Genewa tahun 1947 tanggal 23 Januari. Jadi ini betul-betul lembaga yang tidak mencari keuntungan ya, benar-benar nirlaba. Awalnya dibentuk untuk menyamakan. Jadi kalau suatu negara-negara industri itu mempunyai sistem yang berbeda-beda, nah di ISO ini disamakan. Nah ini untuk mengembangkan standar-standar yang dapat digunakan secara internasional. Contohnya ada standar-standar yang lokal ya. Kemudian ingin diterapkan di negara lain, maka ini harus diinternasionalkan, supaya bisa diterima ataupun dipakai oleh berbagai organisasi-organisasi di seluruh dunia. Nah kemudian ketika menetapkan suatu standar, jadi ISO ini dalam menetapkan suatu standar dia tidak sembarangan. Dia mengumpulkan perwakilan-perwakilannya yang terdiri dari 130 negara tadi. Jadi 165 negara tadi itu tidak semuanya negara-negara yang bisa memberikan masukan. Nanti bisa dicek di website-nya sendiri ya, di www.iso.org. Di situ kita lihat ada beberapa, di sini 130 negaranya itu ada dalam komite teknis ataupun technical committee. Dia yang meramu standar, merancang apa bagusnya, apa buruknya, terus gimana sebaiknya, penerapannya seperti apa. Dan ini diterapkan untuk bisa digunakan oleh semua stakeholder ataupun semua pihak yang ingin menggunakan standar tersebut. Nah pesertanya otomatis dari seluruh badan standarisasi nasional di setiap negara. Dan perusahaan-perusahaan pengguna standar tersebut yang besar. Jadi itu bisa kita lihat sendiri, berbagai perusahaan-perusahaan besar, khususnya di Jerman ya. Di Jerman itu memang terkenal terkait dengan industri manufakturnya. Kita bisa lihat sendiri ya, di sana itu dalam penerapan-penerapan sistem manajemennya tidak main-main. Gampangnya bisa dilihat gini, kenapa sih produk otomatif buatan Jerman selalu lebih dianggap unggul oleh kompetitor-kompetitor atau penggunanya. Karena dalam menciptakan suatu produk, dia benar-benar melihat secara detail bagaimana prosesnya, bagaimana material yang digunakan, bagaimana cara membuat dia punya standar. Nah standar itu yang kemudian dijadikan sebagai standar yang digunakan secara internasional. Kalau di otomotif, kita mendengar namanya ISO TS ataupun IATF. Ini adalah standar untuk otomotif dalam membuat suatu produk-produk otomotif. Nah, salah satu standar internasional yang akan kita bahas kali ini adalah standar yang umum yang diterapkan oleh organisasi. Contohnya, sistem manajemen mutu, ISO 9001-2015, ya itu bisa dibilang dari founding father-nya. Ataupun semua standar akan bermuara ke ISO 9001. Kemudian, sistem manajemen lingkungan, ISO 14001, dan sistem manajemen K3. Nah ini untuk pentingnya kenapa? Ini bisa melihat bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global juga sebagai suatu cara untuk meningkatkan sistem manajemennya sendiri. Karena perusahaan pasti memiliki budaya kerja ataupun cara kerja yang berbeda-beda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis ISO. Jadi, yang seperti saya sampaikan tadi, ISO itu tidak hanya satu atau dua. ISO itu ada banyak sekali di dunia ini. Ataupun bisa dilihat di website-nya ISO, di ISO.org itu banyak. Nah, beberapa standar ISO yang familiar, yang kita sering ditemui lah, antara lain misalnya contohnya ISO 9001, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah untuk mengetahui bagaimana sih kualitas dari suatu organisasi dalam menghasilkan produk ataupun jasa supaya produk itu bisa berguna secara baik, berfungsi secara baik, dan outputnya adalah customer satisfactory, kepuasan pelanggan. Nah, ini ISO yang bisa saya bilang, kenapa saya munculkan nomor satu? Karena dia adalah, ISO 9001 adalah semua sumber dari segala sistem ataupun sistem manajemen ini pasti bermurah ke 9001. Contohnya yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Teddy ya, di awal tadi, menyampaikan bahwa Puslit Bank Tegmira diaudit oleh, sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Maknanya apa? Maknanya dalam proses pelayanan dan produk yang dihasilkan oleh Puslit Bank Tegmira, semua produk ataupun semua jasa yang masuk dalam skopnya, itu bisa dipastikan bahwa dia sudah memenuhi kaedah-kaedah sistem manajemen mutu yang dipersyaratkan oleh ISO 9001. Contohnya bagaimana dia menanggapi suatu masalah, bagaimana dia mengidentifikasi resiko dan peluang yang ada dalam kegiatan operasional bisnisnya, bagaimana dia memastikan bahwa kepuasan pelanggan ataupun komplain ataupun feedback dari pelanggan ditangani, bagaimana dia bisa memastikan outcome produk ataupun outcome servicenya, jika ada bermasalah bisa ditrace, itu bisa dipastikan dari sistem tersebut. Dan itu sudah dipastikan oke oleh lembaga sertifikasi. Di sini, Tegmira diaudit oleh PT Tufnod Indonesia. Itu berarti PT Tufnod Indonesia memastikan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh Puslit Bank Tegmira itu qualified. Sama juga, saya ambil contoh yang diaudit oleh kami, Adaro Energy. Itu sudah diaudit juga. Ataupun kita melihat contohnya Pertamina, ada juga diaudit seperti itu. Itu sistem manajemen mutu. Kemudian ini 14.001, sistem manajemen lingkungan. Berarti ini sama seperti sistem manajemen mutu, tapi dia fokusnya ke lingkungan. Bagaimana dalam memproduksi produk dan jasanya itu, kita care terhadap lingkungan. Nah, sekarang di perusahaan pertambangan, saya yakin persyaratannya adalah sistem manajemen lingkungan. Ada lagi kita dengar dengan nama proper ya. Proper ataupun lingkungan yang di oleh KLHK. Ini juga salah satunya adopsi dari sistem manajemen lingkungan. Beberapa, sedikit atau banyak. Banyak misalnya kita bisa lihat dari bagaimana kita aspek dampak lingkungannya, bagaimana suatu prosesnya kita analisis dampak lingkungannya, itu kita bahas juga, kita kaji. Kemudian ISO 22.000, sistem manajemen keamanan panangan. Fungsinya ini untuk memastikan bahwa produk makanan, ini fokusnya ke makanan, yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, secara keamanan tangannya aman. Sudah jelas. Bagaimana dalam proses membuatnya, proses sterilisasinya, proses penyimpanannya, proses penjagaan dari raw materialnya itu dijaga. Nah, kemudian, nah ini empat, nomor empat ini yang termasuk yang lumayan baru dan kit sekarang. ISO 27.001, ISMS, Information Security Management System. Ini adalah sistem manajemen keamanan informasi di mana suatu organisasi harus menjaga data-data yang dia milikinya, yang berhubungan dengan pihak ketiga, itu secure dan tidak bisa dibocorkan ataupun diserah terimakan tanpa pengetahuan dari organisasi tersebut. Ini untuk apa? Fungsinya untuk membatasi atau mengurangi leakage. Leakage data. Nah, sering sekali kan, di sini zaman-zaman sekarang fintech. Fintech itu sekarang sering ya, kalau misalnya kita ngutang 1 juta, lupa bayar, yang di telpon itu, yang diteror itu kerabat-kerabat kita diambil dari situ. Nah, ini kalau misalnya organisasi atau perusahaan fintech tersebut sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi ini, sudah dipastikan itu tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi, maka dia tidak akan mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang mendapatkan sertifikat ISO 27001. Nah, ini Kementerian Kominfo sekarang mewajibkan perusahaan fintech yang terdaftar dalam OJK harus mendapatkan sertifikat ISO 27001. Maka fintech-fintech abal-abal itu sudah pelan, tapi pasti sudah mulai berkurang. Karena itu persyaratan. Nah, saya pernah mendampingi audit, kebetulan saya tidak punya spek di sini ya, mendampingi audit, rekan saya mengaudit telekomsel, di mana salah satu telekomsel adalah punya data-data dari pelanggan, nomor pelanggan, alamat, dan lain-lain. Itu dijaga betul melalui suatu server yang betul-betul security-nya bisa dipastikan aman. Ini adalah fungsi dari ISO 327001. Nah, selanjutnya, ini termasuk salah satu yang baru juga ya, ISO 37001. Sistem manajemen anti-penyuapan. SEMAP. Anti-Bribery Management System. Ini yang kemarin lagi digaungkan oleh Bapak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir, bahwa perusahaan yang BUMN sekarang diwajibkan untuk menerapkan ABMS. Karena kita tahu dalam bribery itu ada tiga ya. Pertama, penyuapan. Nah, ini yang kita atur, sangat diatur. Yang kedua, gratifikasi. Yang ketiga adalah pemaksaan. Jadi, kayak ancaman gitu. Nah, ini kita harus jaga. Nah, fungsinya dari ABMS ini bukan seperti kalau misalnya ada temuan, berarti kita tangkap orangnya. Tidak, kita bukan KPK. Tetapi kita mendeteksi, ada peluang nggak di departemen tertentu, di bagian tertentu, bahwa terjadi bribery. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasi resiko-resiko bribery itu bisa diamankan ataupun dikendalikan. Oh, di sini ada resiko. Karena orangnya dia lagi, dia lagi. Jadi, ada kemungkinan bahwa orang ini bisa bermain. Walaupun itu tidak terjadi. Tetapi ada resiko. Maka dijaga, dibuat suatu sistem. Supaya apa? Mungkin ada switch-nya, ataupun dia tidak bisa memberikan keputusan, harus lewat berapa layer, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ke-6, ISO 45001. Dulu OSAS 18.001. Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja SMK3. Tapi bukan SMK3 PP50 tahun 2012. Tapi SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, itu internasional. Dulu kita kenal sebagai OSAS. Sekarang sudah berubah menjadi ISO 45001. Jadi, untuk memastikan, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, pekerja di lingkungan kerja tersebut. Jadi, kalau perusahaan punya ini, otomatis K3-nya sudah dipastikan oke. Jadi, kita bisa lihat. Contohnya seperti yang menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, dari sistem itu kita bisa membuat suatu mitigasi, resiko, dan peluang apa yang mungkin terjadi ke depannya. Dan mungkin terjadi, ada suatu hal. Kita bisa mendeteksi dari punya sistem tersebut. Yang kemudian, yang ketujuh, ISO 50001, Sistem Manajemen Energi, terkait dengan penggunaan energi. Penggunaan energi, ada signifikan energi use, penggunaan energi signifikan mana. Ini fungsinya apa? Untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Jadi, energi yang digunakan efisien. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas penggunaan energi tinggi, ini diwajibkan oleh pemerintah untuk mempunyai sistem manajemen energi ini. Kemudian, yang terakhir, yang sering kita lihat. Ini saya mengambil contoh delapan dari banyak sistem manajemen yang ada di ISO ini. ISO 17025. Biasanya ini untuk lab, untuk lab kalibrasi dan lab pengujian. Jika lab tersebut mau dipastikan oke atau tidak, kredibel atau tidak, maka dia dipersyaratkan untuk mempunyai lab 17025 ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meyakini bahwa penggunaan lab tersebut dalam kegiatannya, dalam kalibrasinya, dalam pengujiannya, sesuai dengan kaedah-kaedah yang internationally recognized. Jadi, jika misalnya kita ada suatu langkah hukum, misalnya terkait dengan, dulu pernah dikena dosen saya, kemudian kasusnya kena dalam civitas saya sendiri, bahwa dia melaporkan bahwa ada terkait dengan pencemaran lingkungan dari perusahaan kayu, saya lupa. Intinya dia melakukan pengujian bahwa ada dampak yang disebabkan oleh perusahaan hutan. Dampak terkait dengan perusahaan hutan melalui kebakaran hutan. Lab diuji oleh lab suatu universitas, lab tanah suatu universitas itu. Nah, sialnya labnya tersebut tidak mempunyai ISO 17025 yang terakreditasikan. Nah, ini jadi senjata, dijadikan senjata counter attack oleh tersangka tersebut. Dia tersangka oleh KPK sudah ditangkap. Sebagai KPK atau Kementerian Lingkungan Hidup, saya lupa, intinya dia ditangkap, tetapi dia tahu ada sesuatu hal yang lemah nih dalam lab tersebut, dari saksi tersebut. Diseranglah dia, karena dia menggunakan lab tidak terakreditasi. Nah, ini masalah juga, kedepannya harus diidentifikasi. Jika kita menggunakan, melakukan pengujian-pengujian, jadi pastikan bahwa lab penguji itu kita harus menerapkan sistem manajemen ISO 17025. Nah, yang saya highlight 126 adalah yang saya jadikan sampel untuk kajian hari ini ya, sistem manajemen mutu, lingkungan, dan sistem manajemen K3. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita melihat apa sih manfaat ISO. Tadi mungkin sudah saya sampaikan secara singkat ya. Menerapkan ISO itu berarti kita mempunyai suatu pedoman. Jadi guideline untuk operasional perusahaan. Jadi perusahaan yang bagus itu akan bergantung pada sistem, bukan orang. Jadi kalau misalnya perusahaan bergantung pada orang, jika orang itu tidak ada, otomatis dia siap-siap lah. Berubah nih nanti. Kemudian, kenapa sih harus bergantung pada sistem? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Orang itu pasti pindah. Kalau misalnya nggak cocok, keluar. Kalau misalnya ada yang menghijik atau yang menawarkan lebih tinggi dengan kerjaan yang lebih mudah ataupun sama, pasti pindah. Nah, nanti itu akan berubah-ubah sistemnya. Jadi kalau misalnya dapat orang yang bagus, sistemnya jadi bagus, perusahaan jadi bagus. Kalau dapat jelek, sistemnya jadi jelek. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sistem, siapapun orangnya, siapapun dia, ketika dia menjalankan sistem, itu akan berjalan. Ibaratnya roda gigi pada arloji. Jadi dia perputarannya itu sinergi satu sama lain. Nah, itu adalah sistem. Nah, manfaat ini beberapa manfaat yang saya sampaikan. Ada banyak manfaat. Cuman saya ambil sembilan ini saja, yang sering saya sampaikan juga. Manfaat ISO apa saja sih? Ini lebih khususnya ke, banyaknya lebih ke 9 ribu ya. Daripada 14 ribu, 45 ribu, atau sistem yang lain. Pertama, citra atau keredibilitas. Jadi kalau perusahaan yang sudah ISO sama yang belum ISO, itu pasti kelihatan sekali dari bagaimana dia menghadapi suatu komplain, menghadapi suatu masalah, mengidentifikasi problem. Jadi kalau untuk perusahaan itu kredibilitas itu penting. Jadi suatu perusahaan A, dia sudah ISO 9001, terakreditasi oleh perusahaan lembaga sertifikasi yang sudah terkenal, yang mempunyai akreditasi, ini pasti lebih, the trend point-nya itu lebih tinggi daripada perusahaan yang belum punya ISO. Yang kemudian, kinerja lingkungan. Ini misalnya sudah menerapkan 14 ribu satu, pasti lingkungannya terjaga. Contohnya saya pernah masuk, di sini kalau ada orang Tanggerang ya, salah satu perusahaan yang pernah saya kunjungi adalah Gajah Tunggal, itu di sana dalam pabrik ban, itu banyak sekali pepohonan. Pepohonan yang bisa dibilang sangat asri sekali. Ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem penerangan yang mengurangi penggunaan lampu, itu bagus sekali. Kemudian efisiensi kegiatan. Jika perusahaan itu sudah menerapkan ISO, otomatis lebih efisien, karena prosedurnya sudah rinci. Sudah ada, tetapkan ini harus gini, ini harus gini, jelas. Jadi orang tidak gabut, saya tidak tahu ini harus bagaimana. Kalau misalnya sudah ISO, jelas, dia jam 8 sampai jam 9, misalnya orang produksi, dia siap produksi. Kalau orang untuk bagian HRD, dia harus tahu, oh HRD itu fungsinya apa, GA itu harus apa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, memperbaiki sistem manajemen. Kita kan dalam sistem manajemen itu, kita penerapannya PDCA, plan do check action. Jadi kita tahu problem kita itu sebenarnya di mana sih, di planning-nya kah, di execution-nya kah, atau di check-nya, bagian monitoring, atau di action-nya. Hasil dari monitoring tadi harus diketapakan, seperti apa. Kemudian mengurangi resiko usaha. Meningkatkan penaatan. Jadi kalau organisasi sudah menerapkan ISO 9001, 14001, dan 45001, yang saya ambilkan contoh, itu secara mutu, pasti sudah menaati. Menaati mutunya seperti apa? Misalnya ada perusahaan produk, kita katakanlah perusahaan batubara. Perusahaan batubara, dia kan harus mengikuti undang-undang terkait dengan minerba. Ini harus dia terapkan, harus apa, seperti itu. Terus terkait dengan lingkungannya, maka dia harus amdalnya ada, UKL-UPL-nya harus seperti apa, pelaporannya. Terus untuk K3-nya, dia menerapkan P2-K3, K3 umum, ahli K3, bagaimana resiko dan bahayanya diidentifikasi, aspek dampak lingkungannya, identifikasi bahaya resiko. Ini penaatan-penaatan dari peraturan-peraturan perundang. Supaya apa? Karena kadang ada beberapa peraturan ini yang secara hukum bisa langsung kena ke orang, atau ke perusahaan. Walaupun perusahaan itu tidak salah, tapi karena ada. Kemudian mengurangi resiko, seperti yang nomor 5 tadi. Resiko ini kan pasti selalu ada. Nah, bagaimana mitigasi resiko ini kita lakukan di awal. Jadi, dalam penerapan sistem tersebut, resiko itu sudah bisa terjelaskan secara rinci dan tergambar secara clear. Oh, ini perusahaan ini, kita banyak menggunakan tenaga kerja asing. Ada resiko yang muncul. Karena apa? Permitnya mungkin habis. Ataupun serapan tenaga lokalnya kurang. Ataupun kendali bahasa. Itu resiko terkait tenaga kerja. Nah, resiko terkait dengan infrastruktur. Misalnya, persyaratan pembangunan smelter. Ini kenapa harus dibangun smelter? Lo tidak bisa. Tenaga kerja kita tidak mampu. Kompetensi kita tidak mampu. Oh, biayanya besar. Dan lain-lain. Nah, resiko-resiko ketiga. Misalnya, wah ini banyak menggunakan alat berat, tapi kompetensinya tidak sesuai. Nah, ini ada resiko seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi produk-produk ataupun jasa-jasa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi, ini resikonya dimitifikasi. Itulah pentingnya sistem. Nah, kemudian daya saing. Seperti yang tadi ya, citra dan daya saing itu bisa dibilang berkaitan. Jadi, kalau misalnya perusahaan sudah punya ISO, atau mahasiswa secara pengakuan organisasi ada, dan secara sistem bisnis, sistem manajemen mereka sudah mampuni. Jadi, ketika ada peluang-peluang baru masuk, mereka siap. Dan meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dengan stakeholder. Dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau pemitra kerja dan pemodal. Ini contoh yang saya sampaikan tadi ya di awal. Contohnya perusahaan otomotif. Kita tahu bahwa perusahaan, katakanlah, bahwa varian mobil vehicle, BMW. BMW itu sudah bisa dibilang ISO sudah lama sekali. Kebetulan, perusahaan kami dapat kepercayaan untuk melakukan audit BMW. Jadi, kita bisa melihat bagaimana proses itu benar-benar dibuat. Produk itu, walaupun tidak mas pro, tidak sebanyak perusahaan Jepang mobilnya, tetapi dia kualitasnya itu bisa dipastikan enak. Jadi, kalau BMW itu terkenal, kursi drivernya itu memang memberikan kenyamanan. Jadi, bagaimana cara dia pegang stirnya itu, posisi stirnya, atau bagaimana sistem pengamannya, dan lain-lain-lain itu memang sudah terunggul. Ataupun di perusahaan jasa misalnya hotel. Hotel yang sudah mendapatkan ISO, itu pasti enak. Karena apa? Begitu komplain, itu pasti ditanggapi. Seperti itu. Nah, ini manfaat yang ada di dalam ISO. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang contoh pertama ya. Ada yang ingin, ada yang belum dipahami sebelumnya? Pak Moderator? Ataupun seperti apa nih? Dilanjut saja, nanti pertanyaan di akhir atau seperti apa? Iya, seperti itu Pak. Dilanjut, nanti pertanyaan di akhir. Di akhir ya, takutnya yang mau nanya, sudah lupa apa yang saya omongin tadi ya. Oke, lanjut. Di ISO 9001 ya, ini yang sebelah kanan itu ada gambarnya. Ini ISO 9001 yang sudah di-SNI kan. Jadi, kalau di Indonesia itu, begitu ada standar masuk-masuk, itu tidak serta-merta di-SNI kan. Jadi, dikaji dulu, apakah penerapannya ini sudah relevan dengan kita, ataupun ada yang ingin diubahsuaikan atau seperti apa, nanti begitu sudah ada, baru diterbitkan S&I, standar nasional Indonesia. Jadi, tidak langsung serta-merta di-acu ya. Nah, 9001 seperti yang saya omongkan tadi ya, seperti yang saya sampaikan itu adalah standar yang bisa dibilang awal, yaitu menentukan mekanisme harus disusun, disepakati, dan diterapkan oleh organisasi bagaimana sih menjalankan aktivitas dari organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa. Gimana sih mulainya itu pekerjaan tersebut mengalir dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Bagaimana dari input ke output. Nah, kadang ada beberapa orang suka salah mengartikan antara ISO 9001 dengan S&I. Jadi S&I ya, produk ber-S&I. Nah, ini saya sampaikan ya. Kalau produk ber-S&I, jadi ada logo S&I di produk tersebut, maka produk tersebut bagus. Sudah layak. Layak, apa acuannya? S&I tadi. Jadi, contohnya helm. Helm ber-S&I. Nah, helm ber-S&I itu berarti helm tersebut, produk itu memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan oleh S&I produk dari helm tersebut. Nah, kalau ISO 9001 adalah memastikan bahwa pembuatan produk tersebut, pembuatan ya, ataupun pemberian jasa dari suatu perusahaan itu memenuhi kaidah-kaidah pelayanan ataupun pembuatan produk yang baik. Nah, jadi ini berbeda. Nah, kenapa ISO 9001 itu tidak kena di produk, tetapi perusahaannya. Jadi, perusahaan helm yang sudah punya S&I helmnya, itu biasanya, itu sudah punya ISO 9001. Karena salah satu syarat S&I itu adalah mempunyai ISO 9001. Jadi, cara membuatnya, cara memproses produk tersebut sudah bagus. Itu 9001. Tapi produknya sendiri, itu S&I. Nah, update terakhir itu di 2018. menggantikan 2008 dan menggantikan 2000. Jadi, ISO ini yang sering kita kenal itu ISO 9001 biasanya. Kalau ngomong ISO, biasanya serta-merta pasti ke 9001. Wah, perusahaan itu sudah ISO. Sudah ISO, sudah ISO. Biasanya ke 9001. Nah, di 9001 ada tujuh prinsip yang penting dalam pedangannya. Pertama, customer focus. Jadi, perusahaan yang sudah ISO pasti harus sudah customer focus. Fokus pelanggan kita apa, nih? Contohnya, kita mau melihat produk apa, nih? Produk Telkomsel, lah, contohnya. Saya bilang merek, ya. Karena ini salah satu provider terbesar di Indonesia juga, ya. Telkomsel itu sudah ISO 9001 untuk pelayanannya, graparinya. Jadi, jika ada komplain-komplain ke grapari, silakan. Komplain, lah. Atau apa. Pasti ditanggapi dalam waktu yang ditentukan oleh mereka. Misalnya, mereka menertapkan untuk komplain layanan itu 1x24 jam. Terjawab komplainnya. Nah, terselesaikan 1x7 di ekskalasi. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, maka itu adalah non-conformity atau ketidaksesuaian buat mereka. Nah, kalau misalnya Anda komplain, itu komplain dari bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik, itu pasti didengar. Pasti dicatat, direkod oleh mereka. Dan dijadikan suatu bukti, ya. Bahwa ketika kedepannya ada komplain seperti ini, kedepannya ada komplain seperti itu lagi, tidak akan berulang kembali. Kalau berulang kembali, berarti ya sistem tersebut tidak berjalan dengan sempurna, tidak sesuai. Nah, itu jadi temuan audit juga nanti ketika diaudit oleh pihak ketiga, oleh kami, misalnya. Kemudian, leadership. Leadership itu berarti kepemimpinan, ya. Itu memang seluruh ada. Engagement of people. Melibatkan orang-orang. Dalam ISO 9001 itu pasti melibatkan. Nggak bisa dia rambu. Dia kerja sendiri. Tidak bisa. Pasti dia melibatkan. Misalnya dari GA berhubungan dengan produksi dan lain-lain seperti apa. Seperti itu ditambang juga seperti itu, ya. Kemudian, proses approach. Dia berdasarkan proses. Pendekatan berbasiskan proses. Bukan berhasilkan hasil. Jadi, proses itu dilihat. Bagaimana prosesnya? Sudah jalan belum? Sesuai belum? Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, bagaimana supaya sesuai? Oh, dia ngejalanin sesuatu hal tidak sesuai dengan SOP. Salah. Ternyata, SOP-nya yang salah. Berarti nanti yang direvisi SOP-nya. Tapi, jika misalnya orang yang salah itu terhadap SOP-nya, SOP-nya sudah benar, berarti orang tersebut harus di training ulang ataupun dikasih peringatan ataupun misalnya terlihat, bisa dicek dari tingkat kefatalan apa yang dilakukan. Kemudian, improvement. Perbaikan berkelanjutan. Kemudian, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Evident-based decision making. Tadi yang saya sampaikan, ya. Kenapa dalam ISO 9001 itu biasanya tercatat, ter-record. Misalnya, misalnya kita ada telepon call center. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Ini pembicaraan ini kita rekam, ya. Nah, itu adalah salah satu, dia evident-based. Contohnya, yang kemarin kejadian, misalnya suatu rumah sakit di Sumatera Selatan itu sudah menerapkan ISO, ya. Ketika ada evident-based, itu bisa di-track. Seperti itu. Nah, karena evident-based decision making itu dari sistem ISO ini sudah diterapkan ke banyak hal. Supaya apa? Misalnya, penggunaan deskam, itu sebagai evident-based, ya. Misalnya, mau nilang, ternyata kita tidak melanggar peraturan. Ya, silakan saja dilihat. Kita ada bukti kok. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ada evident-based, itu tidak bisa. Hanya wacana saja. Kemudian, relationship management. Bagaimana relationship antara stakeholder, supplier, kemudian dari pihak-pihak yang lain, ini diterapkan. Nah, ini sudah diterapkan sejak 2015 yang terbaru, ya. Maaf, teralat. Bukan 2018, tapi 2015. Kemudian, menggantikan 2008 dan 2008 menggantikan 2000. Nah, 2018 itu adalah diwajibkan untuk menerapkan. Jadi, 2008 itu ada masa transisi dari 2015 selama 3 tahun. Nah, ketika sudah 3 tahun itu, maka versi 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan di 2015, versi yang dinyatakan tidak berlaku lagi, yang versi 2008 adalah di tahun 2018. Nah, balik lagi. Apa sih gunanya 9001? Ya, mirip-mirip yang tadi ya. Cuman, kalau tadi kan untuk 3 sistem. Kalau ini untuk fokus ke 9000, itu apa saja sih? Ada 7 yang paling mudah terlihat. Banyak sih sebenarnya. Cuman, yang 7 ini yang saya lihat paling sering saya dapatkan di tempat-tempat ataupun di organisasi yang pernah saya audit. Yang pertama, efisiensi. Balik lagi. Yaitu, mengurangi waktu dan harga. Jadi, dari ISO 9001 itu kita bisa lihat material yang terbaik menggunakan apa. Terus, bagaimana cara penggunaan karyawan yang dengan baik. Penetapannya, jadi kerjanya, prosedurnya itu sudah dijelankan. Jadi, kan itu lebih memudahkan dan lebih mempercepat kegiatan lebih efisien. Kemudian, menggunakan base method. Base method itu metode-metode terbaik. Misalnya, dulu menggunakan manual. Contohnya, dulu menggunakan carbide. Ternyata, menggunakan listrik lebih efisien. Tetapi, ada yang kekurangannya. Kita lihat, bagaimana base method yang digunakan. Kemudian, kredibilitas yang seperti yang saya sampaikan di atas. Yang di awal tadi. Kalau kredibilitas itu dari bagaimana organisasi ini menerapkan suatu sistem dengan baik. Kredibilitas itu pasti terbangun. Jadi, pelan atau pasti, kredibilitas itu akan terbangun sesuai dengan improvement, continual improvement yang dipersyaratkan oleh ISO 9001. Kemudian, membuka peluang untuk pasar baru. Jadi, ketika kita sudah ISO, ada misalnya perusahaan lain ataupun organisasi lain mau menggunakan produk atau jasa kita. Ini, katakanlah, Pak Teddy punya perusahaan. Perusahaan itu baru. Tapi, sudah 3 tahun baru di ISO. Sudah ISO, ada perusahaan lain memakai Pak Teddy. Memakai perusahaan Pak Teddy. Benar nggak itu perusahaan? Ntar, abal-abal lagi. Tapi sudah ISO. ISO oleh siapa? Oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Oh, seperti itu ya. Oke, oke. Misalnya pakai apa? SKS misalnya. Pakai TUF. Pakai apa? Pakai SEI Global. Pakai apa? Begitu sudah dilihat, akreditasinya ada, lembaga sertifikasi otomatis produk tersebut itu suatu garanti. Jaminan bahwa produk tersebut bagus karena sudah diaudit oleh lembaga sertifikasi tadi yang terakreditasi. Jadi, peluang baru. Jadi, untuk persaingan global itu lebih mudah. Kemudian, meningkatkan customer satisfaction. Nah, ini fungsinya apa? Yang seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika kita menerapkan ISO 9001, maka kita customer fokus. Nah, maunya customer itu kadang-kadang itu unik. Tapi justru itu. Justru itu yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh, siapa yang masih ingat Tesla? Ketika di Elon Musk, dulu mempraktekkan kacanya itu tahan peluru, tahan apa, dilempar apa, pecah. Nah, itu kan unik. Orang ketawa. Oh, tahir? Tapi Tesla tahu. Seperti itu loh. Dilihat di lain lini mana nih yang seperti ini. Jadi, ditingkatkan terus. Senantiasa perbaikan berkelanjutan. Dari mana itu dapatnya? Dari customer komplain atau customer feedback. Pak, tolong loh kayak gini-gini. Ini masa gini nggak bisa sih? Ini nggak pala bisa nih seperti ini. Dari customer komplain itu dijadikan input buat tim design and development. Oh, ini ada komplain, ada pun feedback dari ini. Coba kita kaji-kaji. Oh, berarti meningkatkan customer satisfaction. Kemudian, change of ruling public and private sector ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ISO itu biasanya ada tender-tender pemerintah itu yang mempersyaratkan penerapan ISO. Contoh, gampang lah. Ada proyek-proyek pemerintah itu pasti perusahaan yang ingin menjadi rekanan itu pasti dipersyaratkan tiga biasanya. 9 ribu, mutu, 14 ribu, lingkungan, dan K3 45 ribu ataupun dulu OSAS ataupun mau pakai Indonesia yang SMK3 PP50 tahun 2012 boleh, silahkan. Ini ada peluang. Jadi jika kita sudah punya tiga lengkap itu berarti peluang lebih muka. Dan meningkatkan market environmental kita ini seperti apa? Untuk memitigasi dampak-dampak negatif yang mungkin muncul dari pasar-pasar global seperti itu. ini dari 9001 berarti produknya dibuat dengan sangat baik dan mengutamakan kualitas. Itu adalah benefit dari ISO 9001. Nah, benefit itu dari mana sih? Nah, ini saya bukakan. Ini mungkin terlalu teknis nih. Tapi buat adik-adik ini bisa dipelajari. Jangan dihapalkan atau dihapalkan. diingat aja kenapa sih perusahaan-perusahaan yang sudah ISO itu bisa bagus. Ya, karena inilah yang harus mereka implementasi. Mulai dari kelas 4 konteks organisasi itu menetapkan apa sih resiko dan peluang dalam produk tersebut. Jadi, kayak tinjauan dokumen atau tinjauan terima kasih. Bapak, mohon maaf pak. Suaranya nggak ada, pak. Suaranya nggak. Halo-halo, suaranya jelas. Suaranya nggak ada, chatnya tuh. Ini kan, headset kamu kali. Iya, ya sekarang udah keren lho. Sudah keren lho belum? Sudah, sudah ada, pak. Headsetnya problem. Oke, maaf ya. Oke, lanjut. Kemudian terkait dengan apa, di 9001, ini fokusnya dia ke fokus pelanggan ya, di Klausul 512. Di 512 ini, dia organisasi tuh harus menetapkan ya. Sasaran pelanggan kita siapa sih? Dan bagaimana pelanggan itu modelnya? Nah, ini dijelaskan di 512, dan itu harus membuat strategi organisasi. Misalnya perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan dengan perusahaan pertambangan yang ada di luar Kalimantan itu pasti berbeda, mengidentifikasi hal-hal tersebut. Nah, kemudian di Klausul 9001, di Klausul DO, jadi kan PDCA-an ya, Plan DO Check Action. Plan itu Klausul 4 sampai Klausul 6, DO itu Klausul 8, dan 7, CEC itu Klausul 9, dan ACTION Klausul 10. Ini nanti lebih teknis sekali ya. Nah, intinya saya melihat bahwa di sini sistem tersebut Klausul DO-nya sangat komplek dari 81 sampai 87, mulai dari bagaimana operasi dan planning dan kontrol, bagaimana pengendalian dan pelaksanaan dari secara operasionalnya, eksekusinya harus gimana sih? Terus persyaratan produk dan jasanya harus gimana? Kemudian desainnya harus gimana? Itu jelas sekali. Nah, Klausul 9-nya, dia mengecek sesuatu hal yang di sistem manajemen lain tidak ada, yaitu evaluasi kepuasan pelanggan. Mengapa? Saya sampaikan tadi di awal, bahwa kepuasan pelanggan itu memegang peranan penting. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya masuk ke suatu perusahaan yang sudah ISO ISO 9001, jangan takut untuk komplain, jangan takut untuk memberikan feedback, pasti didengar. Saya pernah dulu nginep di Novotel, di daerah Banjaran Masin. Pelayanannya kurang bagus. Saya tanya, maaf Mbak, ini kenapa saya disepati, oh maaf, Pak kami lagi sibuk. Maaf Kak, kami lagi sibuk. Maaf Kak, dengan bahasa yang ketus, itu di front office-nya. Wah, saya bilang gini, wah ini nggak benar nih. Itu saya tanya, Maaf, boleh saya jumpa dengan manajer in duty? Jangan marah-marahin mereka, nggak nyambung. Karena kalau kita misalnya sudah tahu sistem manajemen, proses penanganan komplain bukan di dia, mereka hanya mendengarkan. Jadi kita kalau memberikan komplain atau feedback, harus ke person in charge. Siapa? Manajer in duty dia, saya panggil. Boleh minta jumpa? Oh silahkan. Jumpa, saya ceritakan, Pak, seperti ini loh, saya tahu customer focus di Novotel seperti apa, gini, 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 gitu, saya sampaikan. Kok seperti ini sih, tidak sesuai dengan apa yang diterapkan? Lalu tempat lain nggak seperti ini. Dia menyampaikan bahwa ada kendala-kendala seperti ini. Oke, terima kasih ya, Pak. Sudah bisa dimasukur. Apakah saya perlu membuatkan komplain tertulis? Oh silahkan, Pak. Ditanggapi dengan senang hati. Karena apa? Komplain dari pelanggan, itu dijadikan suatu input buat perusahaan tersebut. jadi jangan sampai komplain itu dianggap negatif. Tapi kita lihat juga komplainnya dari apa. Kalau komplainnya keluar bahasa kebun binatang dan marah-marah doang tanpa solusi, ya itu bukan komplain namanya. Itu hate speech itu. Bahaya itu. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita bahas terkait ISO 14.001. Nah, ini sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan itu seperti sistem manajemen mutu, tapi berfokus ke lingkungan. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau tadi memproduksi barang dan jasa dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan bagaimana perspektif si pelanggan, nah kalau sekarang bagaimana memproduksi barang dan jasa itu untuk memastikan perlindungan lingkungan. Dampak negatif yang disebabkan oleh perusahaan tersebut untuk lingkungan bisa dimitigasi ataupun dikurangi ataupun ditiadakan. Tapi kalau ditiadakan tidak mungkin. Pasti ada dampak yang ditimbulkan ataupun yang terdampak. Makanya perlu namanya studi evaluasi lingkungan ataupun aspek dampak lingkungan. Itu adalah prasyarat dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam membuat suatu bidang usaha. Nah, ini sistem manajemen lingkungan adalah suatu sistem yang menentukan persyaratan-persyaratan tadi yang terstruktur. kata kuncinya adalah terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Biar apa? Biar jelas A, B, C sampai Z-nya bagaimana. Nah, update terakhir sama seperti di 2001. Terakhir itu update-nya adalah versi 2015. Dan menggunakan versi yang sebelumnya adalah versi 2004. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini dijelas bagaimana sih awalnya, kajian di awalnya. Kajian di awal kan biasanya melalui studi evaluasi lingkungan, izin lingkungan, ataupun aspek dampak lingkungan. Kemudian dikaji bagaimana dampak sebelum dan sesudahnya. Dan bagaimana monitoringnya. Monitoringnya pun teridentifikasi, dilihat dari metrik yang tadi ada ya. Di sini mungkin kalau ada orang lingkungan itu lebih paham ya teknisnya. Ini bagus juga. Nah, ini saya sarankan untuk bahasiswa di si PEP. Kalau misalnya mau berfokus kepada lingkungan, silakan menggunakan ini. Karena apa? Begitu kita punya kemampuan dalam tanda kutip pemahaman ISO 14.001 kuat, silakan. Perusahaan manapun yang terkenal pasti menerapkan ini. Karena apa? Dampak lingkungan itu sekarang ngeri sekali. Contoh, ada suatu, ah ginilah ngomong beras aja lah. Beras yang yang mahal itu kan beras yang organik. Kenapa sih organik? Ya karena dibuat dengan meminimalisir penggunaan pesticida dan lain-lain. Ataupun barang-barang yang secara produk lebih bagus, lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Contohnya apa? Ban. Ada ban. Kalau misalnya Ecopia punya Bridgestone ataupun apalah yang Eko-Eko itu biasanya sudah implementasi dari 14.001. Karena apa? Footprint-nya itu selalu ada. Untuk apa? Sekarang, zaman sekarang memitigasi greenhouse gas. Ini penting sekali nih. Nah, 14.001 ini secara umum. Kalau nanti mau fokus ke greenhouse gas, gas rumah kaca, belajarlah ISO 14.064. Itu spesial ke gas rumah kaca. Bagaimana sih suatu organisasi itu bisa memitigasi gas rumah kaca dari produk-produk yang dihasilkannya. Mungkin penggunaan CO2-nya bisa diminimalisir, N2O atau CH4 metan, seperti itu. Nah, sistem ini 14.000 itu sudah diacu oleh SNI di tahun 2015 juga. Oleh BSN ya. Dan memastikan sistem ini berfungsi untuk proses yang digunakan dan produk dihasilkan itu mempunyai komitmen yang ramah lingkungan. Untuk apa? Untuk mencegah pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Jadi, ini standar yang sangat baik diterapkan oleh organisasi untuk organisasi itu bukti bahwa sadar lingkungan. Jadi, perusahaan itu bisa dilihat sadar lingkungan atau tidaknya gampang kok dilihat dari program lingkungan dia. Nah, akan lebih bagus lagi, relevan lagi jika program lingkungan itu sudah terakreditasi atau sudah tersertifikasi ASO 14.001. Biasanya, perusahaan-perusahaan tambang ini diwajibkan. Karena apa? Dampak tambang itu luar biasa. Kalau tidak dimitigasi ataupun dikendalikan. Nah, ini saya sering kena ini di perusahaan sawit. Jadi, banyak orang yang bilang sawit itu buruk, sawit itu jelek. Jangan salah. Cek dulu yang bilang sawit jelek. Apakah dia sudah melihat sistem manajemen lingkungan yang ada di perusahaan tersebut? Jangan salah. Bisa jadi pengelolaan sawit di suatu daerah itu lebih bagus karena dia dikelola benar-benar. Dan dia biasanya sinergi dengan pemerintah. Karena ASO 14.001 jalurnya ke pemerintah melalui pelaporan UKL-UPL yang diwajibkan ataupun pelaporan AMDAL yang diwajibkan minimal satu semester sekali. Dari laporan itu kelihatan kok mana yang memenuhi baku mutu mana yang tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi segera ditindak dan disampaikan oleh DLH di ASO seperti itu. Oke. Sekarang tujuannya. Tujuan 14.001 sama tadi dengan 49.001 bedanya kita berfokus ke lingkungan. Jadi bagaimana organisasi itu memungkinkan semua jenis dan ukuran untuk menembangkan dan menerapkan kebijakan itu berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan. Bertanggung jawab pada lingkungan. Misalnya sumber daya pencegahan polusi mitigasi perubahan iklim dan minimasi sedampak lingkungan. Jadi kalau perusahaan yang sudah mengikuti ataupun menerapkan 14.001 penggunaan energinya pasti sudah jalan. Misalnya penggunaan air seringkan melihat dilarang menyalakan harap matikan listrik setelah keluar dari ruangan. Harap matikan air. Hematlah penggunaan listrik. Itu adalah slogan-slogan yang diberikan untuk melestarikan ataupun menghemat sumber daya. Karena itu sumber daya yang tidak bisa direnewable kadang-kadang. Pencegahan polusi seperti apa? Misalnya pemeraturan pemerintah terkait dengan baku mutu air limbah. Baku mutu emisi. Oji emisi. Ini kan wajib nih. Nah itu pencegahan polusi. Jadi bisa kelihatan. Jadi perusahaan-perusahaan itu jika sudah menerapkan maka dia sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah kalau dia tidak punya sistem ISO 14001 ada resiko jika ada jika ada hasil dari yang dihasilkan oleh organisasi tersebut di atas baku mutu maka bisa kena sanksi. Tapi sistem tersebut jika dia sesuai punya 14 ribu maka sistem itu yang akan mengontrol Pak di sana kan ada biasanya ada manajer HSE Health Safety Environment Pak ini nilai baku mutu kita untuk udara tidak bergerak di bulan ini tinggi Pak ini gimana oh kita lakukan perbaikan jadi biar bulan berdepannya bisa normal kembali itu kalau dia punya sistem kalau tidak punya sistem tinggi terus begitu dilaporkan ke DLH tinggi dijadikan uji petik bisa kena seperti itu bisa sanksi misalnya seperti apa tapi kalau sistem ini sudah punya jadi kita bisa punya suatu sistem yang bisa mengatur ataupun mengendalikan supaya ini tidak terjadi nah sasarannya siapa sih 14 ribu satu banyak biasanya perusahaan atau organisasi yang ingin mendirikan memperbaiki atau mempertahankan sistem manajemen lingkungannya biar sesuai untuk kebijakan lingkungan yang ada di suatu tempat di suatu negara ataupun di suatu daerah nah ini kadang-kadang ada peraturan regulasi dari negara dari regulasi yang lokal kita lihat dari regulasi itu mana yang lebih strict misalnya lebih strict yang di lokal kita harus patuhi yang lebih strict itu adalah dari kajian-kajian legal seperti itu nah ini bisa kita lihat bagaimana faktor-faktor tersebut misalnya kebijakan lingkungannya lingkungannya produk dan pelawaran layanannya serta lokasi-lokasi itu bisa dipastikan misalnya daerah-daerah yang sekarang zamannya ini ya misalnya kita mau membangun usaha di daerah-daerah yang tidak boleh misalnya daerah rendahan atau daerah-daerah tanah gambut atau daerah-daerah marginal maka pengendalian lingkungannya pengelola lingkungan harus lebih bagus nah kadang-kadang ini harus dikaji melalui tadi ya amdal makanya kemarin sempat heboh kan pembangunan proyek kereta cepat itu studi amdalnya belum ada sehingga akhirnya di hold itu ada kemungkinan karena ini kita harus pikirkan dampak lingkungannya kemudian ataupun apartemen-apartemen yang di mana ya di daerah Karawang Jababeka ya ada yang belum sampai sekarang masih mangkrak itu mungkin izin ini yang belum keluar mungkin gitu jadi kita bisa kaji lagi seperti itu nah sekarang balik lagi ini teknis lagi cuma saya sampaikan tadi ini untuk apa untuk lebih dapat insight ya kemahaman lebih dalam kenapa sih S14001 itu vital sekali untuk perusahaan pertambangan ataupun perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang bisa mempunyai dampak lingkungan contoh ya seperti ini di klausul 4 nya sampai klausul 6 di bagian lainnya membahas terkait dengan aspek dampak lingkungan kebijakan lingkungan kemudian terkait dengan compliance obligation penaatan kewajiban penaatan regulasi-regulasi yang harus ditetapkan kemudian kewajiban terkait dengan melakukan planning planning action untuk mendapatkan sasaran lingkungan ini harus dilakukan fungsinya untuk apa ini plan untuk memastikan jika ada sesuatu hal di kemudian hari itu bisa dimitigasi di awal contoh masih ingat kan kejadian minyak lepas pantai itu yang di perairan Karawang dulu ya dahulu sempat kan ini kan perusahaan tersebut sudah punya sistem manajemen lingkungan jadi ketika dia mengendalikannya lebih mudah walaupun itu secara hukum mereka salah ada terbukti lalai dalam mengelola itu bisa tetapi pengelolaannya lebih mudah karena mereka sudah tahu oh daerah mana seperti apa pengendaliannya terus aspek dampak lingkungannya sudah dikendalikan nah itu adalah force major jadi bukan kesalahan karena mereka tapi mereka sudah siap karena apa dalam 14 ribu sistem manajemen lingkungan sudah mempertimbangkan force major ataupun kondisi darurat dan kesiapsiagaan dalam menghadapinya jadi ketika suatu perusahaan mengelola hal-hal yang mempunyai dampak lingkungan yang bahaya jika dia terjadi maka mereka harus melakukan atau melatih organisasi tersebut baik karyawannya pekerjanya infrastrukturnya agar siap dalam menghadapi kondisi darurat misalnya dilakukan drilling ya safety drilling ataupun jika misalnya ada bocoran itu mereka sudah siap bagaimana penanganannya jika ada kebocoran oh pak jika ada kebocoran kita punya alat farm detector nah itu kan prosesnya jadi kalau punya sistem itu bisa dapet detect bagaimana kalau tidak punya itu belum bisa dipastikan siapa yang memastikan bahwa itu bisa berjalan nah seperti itu kemudian di klausul 9 nya dia membahas terkait dengan evaluation of compliance pemenuhan peraturan-peraturan apa saja sih yang harus dipenuhi seperti itu nah ini organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan harus mengikuti 10 klausul yang disini dan dipastikan klausul ini memenuhi oleh si auditor seperti itu ini ISO 14001 sistem manajemen lingkungan nah manfaatnya untuk apa sih untuk perusahaan itu pertama meminipulisi potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha terhadap penyediaan lingkungan kerja yang tidak layak misalnya lingkungan kerjanya becek kemudian bau kemudian lingkungan kerjanya otor nah itu otomatis ketika kita diaudit ketemu yang kayak gini ya maaf maaf lah pak bu maaf bu kita gak bisa menerbitkan tolong diperbaiki dulu kalau ini belum diperbaiki kita tidak akan keluar kerserti kemudian menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan jadi ada peraturan lingkungan yang dipersyaratkan ya oleh pemerintah terhadap suatu organisasi atau bidang usaha makanya harus ditetapkan harus terapkan bagaimana untuk membastikannya ya kalau kita punya sistem kita tahu dong mana yang memenuhi mana yang belum mana yang sudah mana yang belum nah seperti itu kemudian penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana yang tadi saya sampaikan ya penghematan sumber daya alam mineral dan lain-lain kemudian balik lagi citra industri yang selama ini dikaitkan negatif orang ngomong perusahaan tambang pasti perusahaan tambang aduh nanti dampak lepas tambangnya gimana terus kalau dia sudah tidak beroperasi pasti banyak lubang-lubang aduh perusahaan gini gak bener deh gak bener tapi tapi ketika perusahaan tersebut punya sistem manajemen lingkungan itu sudah dipastikan oke kalau tidak oke izin usaha cabut nah itu hal-hal itu jika sudah perusahaan nah balik lagi takutnya perusahaan itu menerapkan sistem manajemen lingkungannya itu tidak betul-betul sesuai ya kita lihat juga kalau misalnya dia diaudit oleh lembaga sertifikasi yang kredibel otomatis itu bisa dipastikan tapi kalau diterbitkan oleh diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang entah berantah maka ya memastikan aja entah berantah belum tentu sistemnya betul jadi kadang-kadang organisasi mau diaudit atau sertifikasi dia lihat-lihat juga siapa yang memberikan sertifikasi misalnya contohnya untuk Adaro Adaro kalau mau diaudit oleh kami maka yang boleh ke Adaro itu auditor yang minimal pengalaman kerjanya 5 tahun dan kemudian dia mempunyai pengetahuan terkait lingkungan dipersyaratkan jadi dia punya syarat minimal untuk auditor yang melakukan kesana jadi sampai auditor yang kesana itu kualitasnya ataupun kemampuannya tidak lebih bagus karena dia kan yang memastikan itu oke bagaimana jika dia memastikan itu oke tetapi dia sendiri tidak tahu seperti itu nah itu manfaat untuk perusahaan kalau manfaat untuk lingkungannya seperti apa sih nah kalau untuk lingkungannya pertama pencemaran lingkungan otomatis berkurang karena penggunaan bahan-bahan kimianya itu betul-betul dijaga ataupun dikendalikan tidak bisa over jadi ada pengendalian misalnya untuk bakumutu-bakumutu bahan-bahan B3 bahan berbayar beracun itu diatur dulu aturan terkait dengan pengelolaan limbah B3 ini ini ada di PP101 tahun 2014 ya PP101 2014 ya sekitar itu yang menyatakan tentang bahan berbahaya beracun itu harus dikendalikan seperti apa blablabla nah kemudian sekarang sudah di amandemen melalui turunan cipta kerja melalui PP22 tahun 2021 nah ini organisasi itu harus melakukan update ataupun kajian terhad peraturan-peraturan terbaru jadi untuk memastikan bahwa masih relevan regulasi-regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang dimeliminasi sesuai dengan perusahaan tersebut misalnya pengurangan limbah bahaya dapat mengurangi gangguan sosial yang bisa berakibat keberadaan industri tersebut misalnya mengurangi kebisingan polusi air polusi udara polusi tanah dan tanggung jawab sosial ataupun CSA jadi kalau misalnya untuk lingkungan sekitarnya jika perusahaan itu sudah punya 14.001-2015 ini bisa dikendalikan dan dipastikan oke siapa yang memastikan labaga sertifikasi melalui kegiatan audit yang dilakukan share lapangan dia kaji semuanya dia wawancara orang dia lihat kondisi lapangan dia melakukan sampling atau plantur dia lihat semuanya sesuai dengan apa yang diperseratkan oleh standar tersebut oke yang terakhir bahasan terakhir terkait dengan ISO 45001 ini termasuk baru ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian adik-adik sekalian bahwa sistem manajemen ini adalah satu-satunya sistem ISO pertama kali diterbitkan untuk K3 sebelumnya kita menggunakan British Standard ataupun OSAS OSAS itu dipakai di tahun 2007 OSAS 18001 nah untuk ISO-nya sendiri baru mulai rilis pertama kali 2018 masih yang bertanya-tanya lupa kok baru terbit 2018 selama ini pakai apa nah jadi gini ceritanya sebelum 2018 itu sudah ada namanya OSAS 18001 2007 jadi ini didirikan oleh negara-negara industri ya yang dimotori oleh Jerman terus Amerika Serikat Terus Inggris dan lain-lain nah tapi yang memulainya adalah Inggris melalui British Standard jadi dia melihat bahwa semua negara-negara itu belum tentu mengimplementasi OSAS kan punya kebijakan yang beda-beda punya regulasi berbeda-beda jadi kalau misalnya dijadikan suatu sistem internasional eh gak bisa dong ini terlalu setrik nih kalau di tempat kami gak kayak gini kan jadi berbeda-beda dispute nah baru di 2018 akhirnya semua sepakat oke British Standard yang sudah jadi OSAS itu akan kita jadikan sebagai ISO yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mulai 2018 dan mulai berlaku 3 tahun dari sekarang dari 2018 OSAS dinyatakan tidak berlaku jadi sejak bulan kemarin Maret 2021 OSAS 18.001 2007 dinyatakan tidak berlaku nanti kalau bapak ibu atau adik-adik sekalian melihat website-website perusahaan pertambangan yang masih menggunakan OSAS itu otomatis pasti sudah akan berubah ke 45001 atau menggunakan yang lokal yang lokal itu adalah PP 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja di Indonesia SMK 3 jadi kita menggunakan PP nah sistem ini untuk apa sih menetapkan standar dan persyaratan untuk kesehatan dan keselamatan kerja fokusnya adalah keselamatan dan keselamatan kerja pekerjanya jadi bisa dipastikan jika organisasi menerapkan sistem manajemen K3 ini bahwa organisasi itu berkomitmen untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja untuk memitigasi potensi kecelakaan kerja dan menghindari fatalitiasi jadi ini semua sistemnya ini sistem yang paling bisa dibilang enjelimet nah perusahaan migas tambang ataupun perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai dampak ataupun potensi bahaya resiko kecelakaan kerja yang tinggi ini adalah harga mutlak jadi bisa dibilang orang HSA-nya Health Safety Environment untuk perusahaan-perusahaan yang high risk itu pasti lebih ketat untuk apa? untuk mencegah cedera sakit dan penyakit akibat kerja nah penyakit akibat kerja itu beda dengan cedera dan sakit cedera dan sakit begitu kesandung jatuh berdarah selesai kelihatan langsung kalau penyakit akibat kerja itu taunya belakangan misalnya si karyawan kerja di bagian tempat apa ya pengeboran ataupun apa ya untuk bagian itu dia tidak menggunakan APD yang proper ya sehingga ada dia menghirup partikel-partikel berbahaya taunya gak sekarang tapi lama-lama dia begitu dia di medical checkup itu ada gangguan-gangguan sehingga akhirnya dia kenapa-kenapa dari hal tersebut nah itu adalah penyakit akibat kerja ataupun kebanyakan nganggul-manggul badannya jadi kecetit atau apa kalau kecetitnya itu kan langsung cedera ataupun sakit tapi kalau misalnya struktur tulangnya ataupun seperti apa nah itu bahaya juga biasanya di bagian-bagian yang berhubungan dengan kimia ini adalah yang terlihat bagi penyakit akibat kerja oke sekarang kita lihat manfaatnya untuk apa sih manfaat ISO 45001 yang pertama terkait dengan ya pasti ya mengurangi angka kecelakaan kerja angka kecelakaan kerja bisa berkurang karena apa karena semua sudah di identifikasi resiko-resikonya identifikasi bahaya oh kerja ini bahayanya apa ini bahayanya apa ini bahayanya apa biasanya itu perusahaan-perusahaan jika sudah menerapkan sistem manajemen K3 tadi 45.000 setiap melakukan kegiatan pasti punya JSA Job Safety Analysis itu pasti ada atau analisis kerja seperti apa terus resiko-resikonya kemudian begitu kerja dia harus punya permit to work permit untuk kerja seperti apa kalau misalnya tidak ada ya nggak akan dikasih kerja terus ada juga biasanya meminta fit to work apalagi di zaman sekarang pandemi wah ini sistem manajemen K3 lebih strict dari yang biasanya contoh saya ketika saya mau mengaudit ke luar ke luar daerah maka biasanya saya di karantina 3 hari dulu di suatu tempat habis itu di swipe di PCR begitu sudah oke kita berangkat ke lokasi nanti pulang dari lokasi kita di karantina lagi nah itu adalah sistem manajemen K3 mereka untuk menjamin bahwa tidak ada yang terkena ataupun terpapar baik dari luar ataupun dari dalam contohnya di kantinnya makanannya biasanya kalau sudah menerapkan sistem manajemen K3 ini makanannya biasanya sudah ada catering ataupun sudah ada penyediaan makanan sendiri biasanya jarang kalau perusahaan sudah menerapkan ISO 45001 makanannya bebas es di pinggir jalan atau gimana itu biasanya dikendalikan kalaupun ada ya ya berarti ya bandel tapi biasanya mereka mempunyai catering karena apa dari catering itu bisa memastikan bahwa K3 dari pekerja dari makanan yang dia makan itu bisa dikendalikan kemudian yang kedua menentukan bahaya dan resiko dengan kegiatannya untuk menghilangkan resiko tersebut jadi kita mengidentifikasi bahaya ini jadi kalau kita melihat contohnya saya ngambil gini deh di PEP ya katakanlah PEP menerapkan ISO 45001 kira-kira bahayanya apa sih oh pekerja terlalu duduk lama di depan laptop itu bisa mengakibatkan radiasi itu didentifikasi potensinya ada gak risikonya apa frekuensinya gimana jadi dikalikan frekuensi kali security keparahan seperti apa kalau masih bisa dikendalikan oke silahkan gak ada masalah oh gak bisa nih berarti dia menggunakan harus menggunakan APD harus diganti seperti apa yang kemudian membangun pengendalian operasional untuk mengelola jadi resiko tadi itu kan pasti ada bahaya tadi pasti ada harus dikelola seperti apa misalnya untuk pekerjaan di tempat tinggi kita harus pakai safety body harness nah terus pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan di apa confined space misalnya masuk ke tangki kita mau ngecek kita harus ngecek terus untuk operator forklift atau operator arat belad itu harus mempunyai SIO terus alatnya sendiri harus punya SILO suatu izin layak operasi kemudian dia harus ada ini strict sekali karena apa jika itu tidak dipenuhi ada potensi yang lebih tinggi kalau pengendara itu tidak cakap otomatis ada menimbulkan kecelakaan kita harus meminimalisir kecelakaan kerja seperti itu yang keempat meningkatkan kesedaran mengenai resiko dan bahaya dalam lingkungan perusahaan jadi kita harus mengevaluasi sistem tersebut nah bagaimana kesedarannya jadi orang itu paham gak pekerja itu paham gak terkait dengan kecelakaan kerja kalau misalnya dia tidak paham bahaya sistem tersebut gak ada gunanya jadi harus diterapkan dari awal nah yang kelima tadi yang saya sampaikan pekerja itu harus mengambil peran aktif di sistem manajemen mutu organisasi atau yang yang handle itu top manajemen dan organisasi ya manajemen lah sistem manajemen lingkungan manajemen jadi manajemen yang bekerja misalnya yang mengecek yang membuat semua mengidentifikasi mengelola membuat prosesnya itu manajemen mutu apalagi strik banget biasanya pekerja hanya doing aja lah hanya melakukan aja lah given lingkungan ya given aja lah paling stakeholder-nya berhubungan dengan eksternal pemerintah masyarakat sekitar dan lain-lain nah kalau K3 sistem manajemen K3 pekerja itu dilibatkan maunya apa saya mau pakai safety helmet safety helmetnya gak S&E ya tetap aja ketimpa banda tetap aja kena ataupun sepatu safety tempat ini potensi menginjak benda-benda yang apa tajam ada si sepatu safety yang mereknya yang kurang begitu bagus yang tidak bisa melindungi dari pijakan-pijakan benda tajam nah ini gak boleh nah ini pekerja harus menyampaikan nah makanya biasanya di S&E 45001 syarikat pekerja ataupun perwakilan pekerja itu penting sekali dalam memberikan masukan-masukan untuk organisasi dalam meningkatkan sistem manajemen K3 nah sekarang manfaatnya ya seperti tadi ya manfaatnya jelas pasti berhubungan dengan K3 meningkatkan kemampuan untuk menghadapi isu-isu terhadap kepatuhan ya regulasi ya balik lagi harus menggunakan APD harus menyediakan APAR APAR itu alat mengadam api ringan ya itu diatur oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1980 terus terkait dengan alat pelindung diri tahun 2010 permenakarnya terus kotak P3K peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 15 tahun 2008 itu harus tahu kita apa saja yang harus identifikasi kemudian mengurangi biaya keseluruhan insiden jika kita tidak punya sistem kalau kenapa kenapa itu pasti lebih fatal daripada kita sudah punya sistem misalnya kita kacamata safety glass ya misalnya kita menggrinding atau apa kena tetap kena mata itu kalau misalnya kita tidak punya sistem otomatis penggunaan kacamata ini kacamata biasa ataupun tidak menggunakan sama sekali itu kenanya pasti lebih fatal pasti biaya yang digunakan lebih besar tapi kalau menggunakan itu lebih mudah dan pasti ada insurance atau asuransi kalau sudah 45001 itu pertanyaan wajib dari auditor apakah pekerja itu sudah punya BPJS kalau tidak punya coret tidak maaf-maaf lah tidak bakal dapat itu adalah bagaimana perlindungan dari organisasi terhadap pekerjanya kemudian downtime atau gangguan operasi jika ada kecelakaan kerja otomatis sistem stop tidak bisa dilanjutkan apalagi kalau misalnya fatal ada fatality ada kecelakaan kerja ada kematian pasti polisi dilibatkan ketika polisi dilibatkan maka ada polislang otomatis tidak boleh beroperasi selama dilakukan investigasi berapa banyak kerugian berapa besar kerugian yang diakibatkan karena downtime tadi ini penting juga kemudian premi asuransi jelas lah jika punya sistem otomatis premi nya gak bisa mahal orang kita punya sistem kok bisa bergening lah dan kita bisa juga tidak mengklaim karena tidak ada yang kecelakaan kemudian mengurangi absensi dan karyawan dari tingkat turnover berarti kalau perusahaan sudah punya sistem manajemen ketiga tempat kerja kita pasti safe pasti aman orang pasti males pindah oh tempat itu sudah aman jadi kerja pun tenang gitu gitu seperti itu kemudian pengakuan karena telah mencapai standar internasional jadi organisasi itu ketika dia punya 45001 otomatis perusahaan itu secara internationally recognized untuk penerapan sistem manajemen K3 seperti itu ini adalah manfaat dari 45001 nah ini isinya ya balik lagi tadi ya 9000 apa 14000 apa dan ini 4500 ini kita lihat apa saja sih persyaratannya yang diminta mirip-mirip semua 10 klausul tapi yang fungsi penting di K3 ada di 54 ingat kalau tadi buka slide sebelumnya ya itu klausul 54 di 9001 dan 14001 tidak ada karena tidak harus konsultasi sama pekerja nah disini manajemen diharuskan melakukan konsultasi dan partisipasi pekerja pekerjanya maunya apa saran dari pekerja apa buat baiknya pekerja apa tapi jangan menganding-ngadi harus sesuai dengan apa yang diterapkan apa yang ada dalam fakta di lapangan Pak kalau misalnya kondisi disini kita nggak bisa Pak pakai sepatu yang biasa seperti itu nah kemudian persyaratan perundangan-undangan sama seperti di 14001 ya nah kalau bedanya di 45001 resiko dan peluangnya itu ada dalam identifikasi bahaya kalau tadi kan aspek dampak lingkungan nah untuk klausul dunia klausul operasional klausul delapan ini eliminasi bahaya dan mengurangi resiko itu diatur sangat detail apa saja sih harus dilakukan kemudian bagaimana kondisi darurat dan kesiap siagaannya dalam menghadapinya nah sekarang mohon izin Pak ya silahkan mohon izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi Pak iya oke terima kasih ini sudah mau ending nah sekarang pertanyaannya ya kenapa sih standar tadi itu harus diterapkan oleh perusahaan pertambangan balik lagi ya kita wrap up ya jadi sebenarnya gak harus perusahaan pertambangan perusahaan yang lain juga bagus penerapannya tapi kenapa saya highlight di perusahaan pertambangan ya pertama ya menurut undang-undang ya balik lagi ya regulasi tahun nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangannya apa sih pertambangan ini ada kegiatan penyelidikan umum eksplorasi studi kelayakan konstruksi penambangan pengolahan pemurnian pengangkutan penjualan dan paskat tambang 10 kalau saya hitung ya nah di setiap 10 kegiatan tadi pasti pertama ada aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh kegiatan tadi mulai dari eksplorasi penyelidikan umum kelayakan sampai paskat tambang kemudian pasti ada dampak terkait keselamatan kesehatan kerja nah ini harus dipertimbangkan nih diidentifikasi jangan sampai kita bekerja sama malah kenapa-kenapa dengan orang pekerja kita nah itu dari sisi lingkungan dan ketiganya dari sisi mutunya bagaimana proses dari awal dari penyelidikan penyelidikan umum sampai paskat tambang itu bisa dikelola dengan baik supaya bisa hasilnya satisfaction siapa penerima barang kita atau penerima jasa kita puas bagaimana produknya kita bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya ya itu kan keinginan dari organisasi ya tanpa mengurangi hal-hal yang diharuskan nah di sisi lain pertambangan tadi punya dampak negatif misalnya kerusakan lingkungan wilayahnya erosi limbahnya ini kan kita harus kendalikan menggunakan fossil fuel yang menghasilkan CO2 GHG greenhouse gas dan global warming ini harus kita kendalikan nah ini saya mengambil ya karena disini saya pengkaji ataupun melakukan pemberian apa namanya informasi ini kepada institusi ya akademik maka saya ambil dari akademik juga jadi saya lihat dari jurnal ya oleh Nurul Istiani tahun 2017 ya ada dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan implikasinya bagi hak keluarga negara ini baru terbit di bulan Januari sampai April 2017 masih cukup baru ya masih 5 tahun terakhir ya nah dampaknya apa sih erosi dan sedimentasi gerakan tanah longsoran terganggu flora dan faunan terganggu kesehatan masyarakat dan berakibat terhadap perubahan iklim mikro nah terus ada lagi pasca tambangnya seperti apa nah ini tuh harus dikendalikan bagaimana mengendalikan dengan baik ya dengan menggunakan sistem supaya terstruktur dan bisa digunakan secara baik seperti itu jadi pentingnya mengalui Permen ESDM ya nomor 38 tahun nomor 38 tahun 2014 sistem manajemen keselamatan pertambangan nah ini untuk K3 nya ada persyaratan mandatori yang wajib diterapkan di perusahaan tambang melalui ESDM 38 2014 tentang apa sistem manajemen keselamatan berarti selain sistem manajemen keselamatan yang umum pertambangan punya peraturan khusus tentang pertambangan keselamatannya keselamatan pertambangannya nah ini harus dikendalikan melalui apa paling mudah sistem sistem manajemen K3 kemudian SMKP tadi ya keselamatan pertambangan itu wajib untuk memiliki IUP, IUPK dan lain-lain berarti sebelum dia punya sistem tersebut izin ini tidak akan keluar otomatis ya mau gak mau harus punya nah dasarnya apa jaminan bahwa perusahaan tersebut akan mengelola perusahaan dengan 3 tahun operasionalnya aman efisien dan produksif nah jadi saya write up ya ini pandangan secara umum ya kenapa sih harus ISO pertama acuan kerjanya bisa efisien bekerja tanpa kesalahan atau kesalahan yang minimal dari proses tadi ya dari awal tadi ya melalui undang-undang mindrebat tadi ya itu 9001 nya bukti pelaksanaan sistem untuk mampu telusur jika ada masalah bagaimana tracingnya itu 9001 sistem manajemen mutu jadi kalau mutu itu tracingnya enak karena apa documented selalu terdokumentasi dengan baik kemudian siap menghadapi persaingan persaingan dengan kompetitor jadi kalau ada kompetitor kita siap karena kita ready sistem kita dari A sampai Z sudah jalan sudah sistem sistematis kemudian untuk lingkungan kerjanya kita menghindari potensi konflik dengan pekerja karena lingkungan yang tidak benar tidak bagus tidak hijien tidak bersih tidak sesuai dengan kaedah lingkungan terus peraturan lingkungan bisa kita lebih terstruktur strukturized kemudian sumber daya alam lebih bagus lebih bijaksana lebih ramah lingkungan ataupun lebih terkendali jika kita sudah punya sistem kemudian citra bisnis itu terjaga karena kita eco-friendly perusahaan yang sudah S14.000 misalnya kemudian pencemaran lingkungan juga pengurangan limbah itu sama S14.000 terus untuk S45.000 nya angka kesalahan kerja risiko bahaya terus pengendalian operasional peningkatan kesadaran risiko dan bahaya dan reputasi organisasi bahwa tempat kerja tersebut sudah pasti aman untuk bekerja ini saya ngambil kenapa arus ISO untuk 3 ISO S9.000 S14.000 dan S45.000 misalnya perusahaan pertambangan ini sudah implementasi ISO 50.000 Sistem manajemen energi penggunaan energi mereka pasti sangat efisien karena apa? ada kalkulasinya Sistem manajemen energi itu mengharuskan untuk ada kalkulasi antara penggunaan energi dari awal sampai akhir harus lebih baik bagaimana ataupun menerapkan ISO 37.000 misalnya anti penyuapan maka dalam kegiatan operasionalnya tender-tender pemerintah itu bebas ataupun resiko terkait dengan penyuapan gratifikasi itu lebih berkurang oke sekian dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan timingnya kalau tidak salah pas ya saya cukup sekian bila itu di kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Ibu Moderator terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya pribadi juga baru tahu mengenai sistem ISO ini jadi lebih paham terutama dari yang ketiga ISO tadi selanjutnya yaitu ada Q&A yang akan berlangsung selama 30 menit ke depan silahkan kepada audiens silahkan bertanya ini sudah ada pertanyaan di Q&A box sudah ada 7 pertanyaan Pak baik dari pertanyaan pertama itu dari ada Bapak Sulaiman siapa yang raise hand Pak Risa ngaji yang raise hand tadi silahkan operator ke panelist jadi bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand nanti operator akan alihkan ke panelist jadi bisa langsung open mic sudah mau silahkan kepada Bapak Fahri silahkan Mas Fahri terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Chandra ya ya saya Pak Chandra terima kasih juga atas materinya saya juga masih baru belajar tentang ISO ini tapi ingin pastikan saja bahwa seperti yang dipaparkan yang terakhir tadi itu ternyata ISO ini bisa juga dilaksanakan atau dibuat manajemennya sebelum diterapkannya sebuah peraturan yang saya tangkapnya seperti itu kalau dipertambangan itu kan melalui permen SDM yang tadi dipaparkan tentang SMKP itu itu dia sudah diganti ke 1827 2018 ternyata SMKP itu diterapkan pada saat pengusaha sudah memegang sementara ISO ini sebelumnya direncanakan tapi sudah harus direncanakan tentang penerapan ISO ini itu yang saya tangkap nanti diminta dimohon penjelasannya kalau di Indonesia sendiri apakah selain ISO ini ada S&E yang kita bisa terapkan di perusahaan pertambangan ataukah belum ada begitu terima kasih Pak terima kasih Pak Fahri pertanyaan saya jawab ya Bu Sabni jadi kalau untuk update peraturan kebetulan terima kasih ya Pak untuk masukannya tadi tanggapannya terkait dengan permen SDM sudah ada revisinya kebetulan saya sudah lama tidak masuk ke tambang mungkin sejak 2018 tidak masuk ke sana lagi jadi mungkin ketika ada update peraturan mungkin agak sedikit misnah ini pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini atau kegiatan audit jadi jika ada ilmu baru ataupun regulasi baru kita bisa langsung update oh ternyata ini sudah digantikan tadi terima kasih ya terima kasih ya terima kasih terus kemudian kenapa dilakukan sebaiknya sebelum mendapatkan IOP dan lain-lain biasanya saya sampaikan ya biasanya perusahaan-perusahaan yang bermain di pertambangan itu biasanya dia punya holding atau punya grup jarang dia perusahaan baru baru berdiri perusahaan terus dia main pertambangan itu biasanya jarang sekali biasanya dia sudah memiliki resiko dampak ke depannya itu seperti apa turn overnya seperti apa terus balik model seperti apa nah makanya mereka menerapkan ISO ini di awal karena apa biasanya holdingnya pasti punya ISO biasanya misalnya contohnya saya ambil Medco Medco dia punya ataupun BA dia punya ataupun dia punya adaru pasti dia punya holdingnya atau apa mother company-nya dia sudah ada jadi jika kita diterapkan kita kaji-kaji dalam ISO ini yang pentingnya pertama itu ada di klausul 4 identifikasi resiko dan peluang terkait organisasi tersebut ini potensi seperti apa sih ke depannya dari simutu lingkungan dan K3 nah kalau penerapan dalam K3-nya itu apakah ada S&I-nya nah balik lagi nih Pak S&I saya sampaikan di awal S&I untuk produk produknya berarti apa nih yang dihasilkan misalnya untuk batu bara ataupun untuk oli minyak atau apa nah kita bisa cek lagi bagaimana cara ngeceknya kita cek adakah peraturan yang mewajibkan S&I untuk produk tersebut jika sudah ada otomatis dia harus menerapkan ISO 9001 dan S&I tersebut dalam produknya jadi kalau ISO-nya itu untuk organisasinya dalam mengelola membuat memproses menghasilkan produk dan jasanya kalau S&I-nya adalah untuk produk yang dihasilkan seperti itu mungkin itu bisa menjawab Pak terima kasih Pak terima kasih baik semoga terjawab ya Pak Fahri selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Sulaiman dengan banyaknya kecelakaan di lokasi tambang apa korelasinya sistem manajemen ISO untuk perusahaan apabila kita lihat di lapangan masih banyak kecelakaan kerja baik dari pekerja sendiri maupun oleh lingkungan sendiri nah ini Bapak Sulaiman itu mengajukan dua pertanyaan pertanyaan kedua itu ada pada saat pembangunan suatu pabrik pasti dampak lingkungan yang timbul setelah diperhitungkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari akan tetapi kebanyakan setelah pabrik beroperasi baru banyaknya timbul pemasalahan lingkungan di lokasi pabrik terutama dampak yang muncul akibat terhadap masyarakat di sekitar pabrik apa langkah yang perlu diantisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengingat hal tersebut tetap berlanjut sampai sekarang oke terima kasih pertanyaannya siap siap oke pertanyaan pertama dari Pak Sulaiman kebetulan ada Q&A-nya di sini bisa saya baca dengan banyaknya kecelakaan di lokasi tambang apa korelasinya sistem manajemen ISO untuk perusahaan yang apabila kita lihat di lapangan masih banyak kecelakaan kerja baik dari pekerjaan sendiri maupun oleh lingkungan Sulaiman ada di sini Pak belum dikepanulisin Pak sebentar oke dipindahkan dulu dari oh oke gak apa-apa saya jawab aja dulu jadi gini nah udah lihat ya materi yang saya sampaikan barusan nih sudah aku lihat belum materinya klausul ISO 45000 ada sudah terlihat Bu Sabni ada lihat sudah ya masih mute ada ya nah kalau sudah ada kita lihat tadi pertanyaan Pak Sulaiman adanya kecelakaan kerja yang banyak di kerja sendiri dan oleh lingkungan sendiri di klausul 10 45001 di klausul 10 di klausul 10.2 ada yang namanya incident non-conformity and corrective action korelasinya apa jika perusahaan itu menerapkan ISO 45001 dan masih banyak kecelakaan kerja pertama yang harus dilakukan adalah pelaporan dulu di klausul 10.2 nah 10.2 itu incident non-conformity and corrective action ketika itu sudah dilakukan dicari root cause analisisnya apa penyebab kecelakaan kerja tersebut mengapa bagaimana dalam kondisi apa semua harus dikaji dan kemudian dibuatkan laporan perbaikannya corrective actionnya corrective action supaya ke depan tidak terjadi lagi oh mungkin banyak faktor faktor kompetensi nih orang yang kerja di sana nggak pintar-pintar banget gitu ataupun dia masuk ke sana pakai jalur ini pakai jalur OD orang dalam ini bisa dikaji nih ini pengaruh juga nanti ISO 37001 ABMS oh ada faktor S apa tuh faktor Sultan berarti dia ada pembesar-pembesar di sana yang dia numpang nitip tetapi bisa berakibat fatal nah ketika dia sudah menerapkan ISO 45001 terkaji nih dikaji apa penyebabnya kenapa oh mungkin masalahnya sistemnya masalahnya peralatannya sudah tidak layak pakai masalahnya banyak nah jadi kalau misalnya korelasinya adalah jika sudah menerapkan ISO itu ketahuan masalahnya kenapa dan bagaimana menanggapinya misalnya ke depan kejadian lagi berarti sistem tersebut tidak berjalan seperti itu yang pertama yang kedua pada saat pembangunan pabrik pasti ada dampak lingkungan yang timbul dan telah diperhitungkan nah kemudian kebanyakan setelah pabrik beroperasi baru banyak timbul permasalah lingkungan di lokasi pabrik terutama dampak yang muncul akibat masyarakat di sekitar pabrik apa langkah yang perlu diantisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut mengingat permasalahan tersebut tetap berlanjut sampai sekarang dan kebanyakan tidak ada dalam perencanaan dampak lingkungan oke ini saya suka nih dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini kita lihat di klausulnya balik lagi dalam klausulnya ISO 14.001 tadi 45 ya sekarang nanya ke 14 oke nah disini kita lihat di klausul 6 6.12 environmental aspect jadi dampak lingkungan tadi ya jadi ketika dampak lingkungan itu munculnya disini di 6.12 apa sih aspek aspek dampak lingkungan yang mungkin muncul ini sudah dilakukan oleh organisasi oleh perusahaan nah kita auditor ngecek bapak boleh minta pak amdalnya kalau amdal ya ataupun selnya kalau sudah lama sudah sudah nah disitu kan ada dampak dampak sosial dampak sebelum dan dampak bagaimana itu mungkin muncul nah kemudian dilakukan nah sudah berjalan nih ternyata masih ada nih nah berarti dari 6 klausul 6 tadi itu larinya ke klausul 8 operasional bagaimana pengendaliannya sudah sesuai atau tidak nah terus diceknya di 9 klausul monitoringnya ada namanya klausul evaluation of compliance dari situ kita lihat nih dampak-dampak tadi sudah dijawab belum oh ternyata tidak bisa ada tidak sesuai maka kalau misalnya ternyata amdal yang awal tidak sesuai tidak terkaji revisi amdal nah itu urusannya ke lingkungan hidup auditor hanya memberikan oh ini tidak sesuai karena di lapangan kondisinya seperti ini dalam dokumen bapak tidak seperti itu revisi nah jadi auditor tidak menyarankan revisi auditor hanya melihat ini tidak sesuai kerja auditor adalah melihat di lapangan disandingkan dengan dokumen acuan acuannya adalah standar ataupun amdal tadi ketika tidak sesuai kita berikan ini tidak sesuai kondisi lapangan tidak sesuai jadi temuan auditor enak kondisi lapangan yang ditemukan ketika audit lapangan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam studi evaluasi lingkungan atau analisis menampak lingkungan non-conformity iya temuan bagaimana pengendaliannya ya diperbaiki NC tersebut kalau ingin mendapatkan pengakuan sertifikasi ISO 14001 nah bagaimana jika ini banyak sekali ya banyak lah yang dilakukan makanya itu harus dikaji biasanya sebelum diaudit dilakukan ya tadi ya 9.2 internal audit sebelum eksternal masuk internal masuk dulu internal audit nah di internal ketahuan gak biasanya ketahuan oh ini jangan eksternal dulu masuk ini dulu perbaiki karena kalau saya aja nemuin otomatis eksternal pasti nemuin seperti itu ya terima kasih baik baik terima kasih semoga terjawab ya Bapak Sulaiman selanjutnya perlian dari Ibu Ayu Fitri Purwanti apakah fungsi standar ISO 5501 dan seberapa pentingnya standar itu untuk perusahaan pertambangan oke pertanyaannya silahkan dijawab saya gak pernah tahu ya saya gak pernah ngasih contoh atau gimana ya mungkin pertanyaannya Bu Ayu boleh di clear karena ISO 551001 2015 gak pernah tahu dan di materi saya pun tidak ada disinggung sama sekali mungkin ini belum relevan dengan materi kali ini ya materinya kan di belakapan tadi standar yang saya sampaikan contohnya dan tiga standar yang saya breakdown jadi kalau mungkin 551001 mungkin saya aktif aja dulu mungkin nanti bisa kita cek ataupun boleh di email ya mungkin tidak bisa saya jawab sekarang karena di materi tidak ada di bahan yang saya rencanakan untuk ditampilkan tidak ada dan kebetulan kemampuan saya dan pengetahuan saya terkait dengan standar kan ISO banyak nih 551001 pun saya tidak tahu cuman kalau mungkin disampaikan 551001 sistem manajemen apa-apa mungkin saya mungkin bisa memberikan pandangan saya selanjutnya ada pertanyaan dari Fasya Zahra dari Prodi Teknologi Geologi bagaimana tindak lanjut standar ISO sistem manajemen lingkungan lumpur lapindo Sidoarjo yang pernah melibat mengakibatkan kerugian material dan kerusakan lingkungan yang sangat besar yang sangat banyak hingga sekarang mengingat lumpur lapindo tersebut mengeluarkan emisi metana terbesar yang pernah tercatat dari satu manifestasi gas alam oke yang pertama-tama saya sampaikan juga kepada Mbak Ayu sistem ISO 14001 sistem manajemen lingkungan itu fungsinya voluntari jadi sunah tidak harus dimiliki oleh organisasi ini adalah pandangan-pandangan dan setahu saya untuk perusahaan lapindo berantah yang mempunyai ini otomatis dari dampak lingkungan yang diterapkan aja udah fatal nih jadi saya pun tidak pernah mendengar jika mereka mempunyai ISO 14001 ya mereka sudah bisa dibilang sistem breakdown sistemnya gak berjalan kok bisa kejadian seperti ini jadi tindak lanjut standar ya kita gak tahu nih lapindo menerapkan atau tidak saya kurang tahu juga ya jika dia kalau Bakri dia menerapkan cuman kan ini kan site spesifik jadi ISO 14001 itu site spesifik jadi misalnya Bakri punya belum tentu lapindo punya tapi kalau misalnya lapindo punya belum tentu Bakri punya seperti itu jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti ini bagaimana tindak lanjut dari ISO ya kita tidak tahu ya karena ISO tersebut tidak menangani ini tetapi jika pertanyaannya dirubah bagaimana tindak lanjut PT lapindo dalam menerapkan ISO sistem manajemen lingkungan ya berarti dia harus mengkaji resiko dan dampak tadi terhadap apa yang sudah dia lakukan terus untuk kedepannya dia bangun seperti apa dibangun dari awal sistemnya tapi mungkin kalau di lapindo tersebut ya sudah tidak bisa lagi karena terdampak lingkungan sudah berakibat fatal nah ini yang kita ingin hindari nah jika misalnya lapindo itu sebelum lumpur itu terjadi kecelakaan lumpur itu terjadi sudah memiliki sistem manajemen lingkungan maka ya pengendaliannya sudah bisa dilakukan tidak bisa dilakukan dengan baik gitu karena mengakibat leakage ya sehingga seperti ini seperti itu terima kasih semoga terjawab ya saudari fasya selanjutnya depan dari kasih git setiawan PP Bandung izin bertanya apa bagaimana kondisi dan perkembangan lembaga jasa-jasa sertifikasi ISO dan pengguna ISO di Indonesia pertanyaan kedua jika ini semisal suatu perusahaan atau organisasi itu sudah mendapatkan ISO namun ternyata pada suatu waktu melakukan manipulasi atau ketidaksesuaian ataupun kejahatan yang melanggar ISO dan dengan disengaja apa dampak yang akan didapat oleh perusahaan tersebut dan bagaimana dampak bagi lembaga jasa sertifikasi ISO yang telah memberikan ISO kepada perusahaan tersebut pertanyaan bagus Pak bagus nih ya yang pertama bagaimana kondisi perkembangan lembaga jasa sertifikasi ISO dan penggunaan ISO di Indonesia itu bagus sekali jasanya bagus kok jadi waktu pandemi kita gak ada masalah jadi yang masalah perusahaan kan cuman mungkin dulu saya kalau jadi kalau ini jadi curhat ya saya dulu bisa dibilang papa Sabtu Minggu jadi saya di rumah cuma Sabtu sama Minggu aja 9 sampai Jumat entah kemana-mana saya ngaudit kemana ngaudit kemana jadi kalau misalnya ini perkembangan jasa sertifikasi itu ya so far so good ya bagus sekali ya cuma ini buat adek-adek ya untuk menjadi seorang auditor itu minimal kita memiliki 4 tahun pengalaman kerja jadi pengalaman dari organisasi ataupun dari tempat kuliah itu dijadikan pengalaman secara kompetensi kita harus punya pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 4 tahun baru kita bekerja di lembaga sertifikasi nah kemudian bagaimana kondisinya ya bagus tetapi ada 2 nih lembaga sertifikasi di Indonesia yang pertama terakreditasikan komite akreditasi nasional dan kedua tidak terakreditasikan tidak terakreditasikan kan komite akreditasi nasional itu bukan berarti buruk belum getuh siapa tahu dia punya MRA jadi dia terakreditasi di Amerika misalnya ataupun terakreditasi di Inggris melalui UKAS 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 ataupun terakreditasi di Jerman D-A-A-K-S dan dia masuk ke Indonesia baru belum terakreditasikan jangan bilang wah ini lembaga abal-abal belum tentu bisa jadi dia belum menguruskannya baru dia kemudian jika melakukan manipulasi simple kok ketahuan pasti cepat atau lambat manipulasi karena apa? pasti kan kita kunjungan ke lapangan misalnya dia audit 9001 kita cek aja kalau manipulasi ya bukan kita yang memberikan sanksi customer-nya kalau lingkungan begitu dia melakukan manipulasi kan kelihatan datanya kan kita audit itu melakukan cross-check data loh jangan salah jangan kita terima bulat-bulat saya pernah ngalami ini kejadian paling menarik saya mengaudit perusahaan di suatu daerah di Jawa Barat perusahaan Kelapa Sawit dia tempat penyimpanan Limba B3-nya itu dia bilang sudah memenuhi kaedah sudah ada izinnya pas saya lihat izinnya TPS Limba B3 itu diterbitkan pada bulan Oktober 2014 saya cek yang memberikan tanda tangannya adalah Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya kalau orang umum percaya aja kalau orang awam percaya kalau saya enggak enggak bisa pasti palsu kenapa saya bilang 2014 itu Menteri Lingkungan Hidup sudah tidak ada sudah gabung menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK dan Menterinya Ibu Siti Nur Baya Bakar Pak Baltasar Kambuaya sudah tidak ada lagi itu sudah pastikan saya tidak bilang ini salah ini enggak enggak auditor melihat ini enggak benar nih disampaikan aja ditemuan ini terjadi tidak sesuaian antara izinnya saya sampaikan ke perusahaannya perusahaannya saya hold enggak saya terbitkan sertifikatnya nanti perusahaannya itu ternyata dicek ternyata yang nakal itu perusahaan pengelolaan IBA B3 nya kayak diberi kontrak kontrak yang diberi dia menggunakan yang lain kemudian yang ketiga apa dampak tersebut ya sertifikatnya dicabut kalau memang dia sudah punya sertifikat sebelumnya dia bohong dicabut sertifikatnya bagaimana untuk sanksinya Pak saksi bukan urusan kami sanksi urusan penegak hukum entah kepolisian entah kementerian terkait dan lain-lain paling kita hanya menyampaikan saja bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan palingnya sial-sialnya kita jadi saksi lah saksi yang ketika dia kasus hukum kita jadi saksi lu bapak ketika audit gimana ya saya menemukan seperti ini seperti itu oke ada lagi terima kasih semoga terjawab ya Pak Sigit selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ishanuddin dari Dityan Minerba Assalamualaikum Wr. Wb izin pertanyaan Pak Ishandra bagaimana menyikapi suatu perusahaan yang telah menerapkan ISO 14001 tiba-tiba terjadi pencemaran lingkungan di mana perbaikan atau pencegahan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat karena adanya keterbatasan finansial oke misalnya 14001 terjadi pencemaran lingkungan ya nah ini kebetulan masih 14001 ya bisa dilihat di klausul 10.2 ya improvement ya non-confirmity and corrective action pertama dia harus buat juga buat dulu nih apa sih penyebabnya kenapa ini terjadi terus kenapa bisa dilakukan terus bagaimana dampaknya kedepannya dan lain-lain nah dimana perbaikan dan perjegahannya tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat karena ada terbatasan finansialnya balik lagi nih penyebabnya apa nih kita lihat kalau penyebabnya karena organisasi sendiri ya otomatis sertifikat ya ini diberikan waktu perbaikan biasanya 3 bulan sampai 6 bulan kalau dari 6 bulan bisa diperbaiki ya dicabut sertifikatnya itu yang pertama yang kedua kita lihat dari root cause analisisnya root cause analisis analisis akar masalah jika masalah tersebut bolanya atau penyebab masalahnya bukan oleh organisasi bisa dibilang ternyata terjadi karena katakanlah ini lah force major gampang lah gini kemarin tau balongan kan kan kebakaran tuh itu Pertamina itu punya sistemnya lengkap loh 9000, 14000, 45001 apa iya itu mungkin terjadi enggak itu force major jelas force major karena apa ya mungkin ada sistemnya yang failure nah kesalahan yang mungkin terjadi adalah bagaimana proses monitoring terkait instrumennya orangnya kondisi cuacanya dan lain-lain banyak hal ini harus terkait nah ini harus diketahui dulu melalui corrective actionnya jika memang corrective actionnya itu ada dibagi ada oleh organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri dan tidak bisa diperbaiki ya maaf 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 itu memang tidak bisa dipertahankan dicabut sertifikatnya tapi jika itu bolanya bukan di organisasi melibatkan berbanyak pihak dan ternyata batasan organisasi itu hanya bisa maksimal seperti itu dan itu sudah pasti jadi pak itu monitor kita sudah lakukan kontrol sudah kita lakukan yang kompetensi semua sudah kita training bukti trainingnya ada peralatan lengkap apa-apanya lengkap pak tapi kejadian pak berarti kan bukan bukan organisasi yang bergantung salah itu masih bisa tetapi mungkin dijadikan suatu pandangan ataupun perbaikan ke depannya bahwa potensi ini mungkin terjadi contoh paling gampang tsunami Aceh eh bukan tsunami Aceh yang kemarin di apa yang 17 itu apa itu yang tsunami di daerah ini adalah Anyer ya kan ada perusahaan disana tuh mereka sudah punya sistemnya bagus kena juga karena apa penanganan kondisi darurat dia belum mempertimbangkan adanya potensi kejadian tsunami makanya itu memang kejadian pencemaran akhirnya tetapi sudah bisa dikendalikan dan begitu diskusi dengan lingkungan hidup sudah oke nah ke depannya perbaikan buat mereka adalah mempertimbangkan terkait penanganan keadaan darurat untuk bahaya tsunami seperti itu oke terjawab ya ya baik terima kasih selanjutnya dari dari KDB Habibah bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikat ISO pengakuan telah mendapatkan ISO untuk perusahaan yang baru berdiri apakah ada batas minimal beroperasi dulu untuk mendapatkan sertifikat ISO dan berapa tahun sekali ISO diperbaharui oke ini bagus nih pertanyaannya nih kayaknya orang dinas nih silahkan pak oke jadi untuk mendapatkan sertifikat ISO itu ada dua tipa ada dua ya biasanya untuk yang normal ada stek 1 stek 2 stek 1 itu adalah tinjauan dokumen dokumen-dokumen untuk apa saja sih yang harus dipersyaratkan dari kita lihat kesiapan dia output dari stek 1 adalah siap gak dia untuk stek 2 nah stek 2 itu adalah audit yang sebenarnya semua di cek apa saja nah apakah ada batas minimal beroperasi dulu untuk mendapatkan sertifikat ISO ya ada ya minimal dia sudah satu tahun berjalan kenapa misalnya kita mau audit 9001 kesesuaian produk produknya apa baru dibangun kok survei kepuasan pelanggan ya pelanggannya mana orang baru dibangun kok itu pertama kalau 14.001 ya aspek dampak lingkungan bisa tapi kegiatan operasionalnya kita bisa lihat ya biasa dia harus berjalan dulu berapa periode baru dia lihat karena apa kan pasti ada di klausul 9 performing performance evaluation dia harus mengevaluasi performannya dia nah performan mana yang mau dievaluasi sama dia kalau kegiatannya pun belum dilakukan nah berapa tahun ISO diperbarui untuk 9001 14.001 45.001 3 tahun 1 sertifikat berlaku untuk 3 tahun dan setiap tahunnya wajib dilakukan surveillance audit jadi kalau misalnya dia sertifikat di dalam sertifikat berlaku selama 3 tahun tapi surveillance ke depan dia tidak dilakukan cabut sertifikatnya seperti itu makanya saya bilang misalnya saya ngaudit Teknira nih tahun lalu saya ngaudit ya tahun ini mungkin saya atau mungkin rekan saya yang pasti Teknira harus diambil seperti itu baik terima kasih semoga terjawab Kak Demi selanjutnya dari Kak Rizki dari pertambangan 2019 dalam implementasi standar ISO ini apakah sebuah perusahaan wajib menyiapkan tim audit internal perusahaan untuk memastikan sistem terimplementasi dengan baik dalam proses bisnis perusahaan oke ini dari semua yang saya baca ya ini mungkin sudah melampaui ya ini yang pertanyaan yang menurut saya yang paling keren kenapa saya bilang dia sudah berpikir seperti itu ya memang betul semua standar saya bilang semua standar wajib klausul 9.2 baca nih internal audit kalau perusahaan yang saya audit belum dilakukan internal audit biasanya saya pulang lupa belum internal audit belum tinjauan manajemen belum terus ngapain manggil saya bapak cek aja diri bapak dulu baru manggil saya bye-bye kontrak tetap harus dibayar orang itu yang salah mereka kok ibaratnya wajib menyiapkan tim audit internal wajib wajib kalau tidak dilakukan batal itu sertifikasinya bagaimana dilakukan dengan baik kompetensi internal auditnya harus sesuai dengan 19.011 ISO ISO 19.011 adalah guideline untuk melakukan audit terus dia harus memahami bisnis proses perusahaan dia mengaudit perusahaan tambang harus tahu perusahaan tambang internal audit dan dia biasanya berupa team biasanya jarang ada yang sendiri tapi ada aja yang sendiri jadi pertanyaan dari Rizki ini kalau mahasiswa ini bapaknya mungkin pernah kerja di ISO jadi bagus nih jadi memang apa team internal audit itu memang wajib ada semua diatur di klausul 9.2 seperti itu terakhir dari terima kasih semoga terjawab Rizki ini ya sebelumnya ada pertanyaan dari youtube pak live youtube ada youtube ya ya pak streaming adakah batasan berlakunya ISO bagi perusahaan dan untuk mengetahui perusahaan masih sesuai dengan ISO kontrol yang bagaimana yang bagaimana dilakukan serta tindakan apa yang jika perusahaan tidak sesuai dengan ISO ini pertanyaan sama dengan yang tadi pertanyaan ketiga berlaku tiga tahun bagaimana kontrolnya setiap tahun dilakukan surveillance bagaimana jika dia tidak sesuai ya dua kemungkinan pertama kita cek dulu kalau memang itu dari pihak mereka gagal mereka ya dicabut sertifikatnya ataupun ditunggu enam bulan dikasih perbaikan ya kalau misalnya dia bisa memperbaiki ya tetap berlanjut seperti itu kalau misalnya mereka contohnya gini mereka dicabut sertifikatnya nih cabut ya sertifikatnya besok-besok dia mau ikut lagi bagaimana ya mulai lagi dari stek satu tapi kalau misalnya dia sudah oke diperbaiki dalam enam bulan yang besok surveillance ataupun resertifikasi seperti itu oke baik Pak pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Sartaji apakah ada pola pendekatan sederhana untuk memulai penerapkan ISO bagi pemegang izin usaha pertambangan di skala kecil atau khususnya perolangan yang faktanya saat ini izinnya izinnya legal diterbitkan oleh pemerintah daerah namun SDM-nya sangat terbatas sehingga penerapan kaedah pertambangan yang baik dapat terwujud oke bagus ya jadi kalau misalnya bagaimana pendekatan sederhananya dalam mulai penerapan ISO jadi pertanyaannya dibalik lagi nih ini mau ISO yang mana dulu nih 9000 14000 45000 50000 37000 atau yang lain-lain katakanlah kita 9000 bagaimana untuk memulai dari penerakapan 9000 pertama kita lakukan suatu kajian dulu kalau misalnya itu game analisis apa-apa saja pertama kita buat dulu dokumentasinya misalnya kita pertama buat manual manual mutu bagaimana organisasi kita SWOT analisis kita di klausul 41 ya nanti saya bukakan dulu klausulnya ini cocok nih pertanyaan tadi 9000 14 45 sekarang 9000 kita buka nah ini ya nah 9000 yang paling banyak jadi kita buka dulu pertama kita kaji dulu di klausul 4 understanding the organization and context katakan perusahaan tambang minimalis namanya PT tambang minimalis apa saja izin-izin ini sudah ada belum kita cek dulu oh udah ada ada persyaratan-persyaratan lain sudah ada belum udah ada persyaratan dimana di klausul 42 itu minta understanding the needs and expectation of interested parties apa saja izin-izin yang ada punya kemudian dia bikin skopnya apa saja kita mau skop apa nih kemudian izin legalnya sudah ada SDM terbatas SDM itu di nomor 7 di people 712 SDMnya cukup enggak kalau terbatas selama dia cukup ke handle enggak ada masalah jangan salah saya pernah ngaudit suatu perusahaan yang pekerjanya cuma 5 orang terbit loh sertifikat ISO-nya walaupun 4L lu lagi yang meng handle tapi ter handle tidak ada komplain customer pekerjaannya bagus tapi memang skala kecil tapi ada resiko ketika perusahaan ini membesar itu berarti harus expand dong enggak bisa dipaksain karena begitu perusahaannya itu membesar orangnya 4L tadi maka ada kemungkinan resiko-resiko produknya terlambat produknya tidak sesuai dengan harapan customer barang-barangnya cacat nah okomatis customer satisfaksinya berkurang ataupun komplain nah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 1991 setelah lama itu masih sesuai dan semua prinsip dan kriteria klausur-klausur ditetapkan ya fine-fine aja 5 orang yang saya audit itu salut saya pak marketing managernya siapa? saya pak oke pak abis ini saya mau ngaudit ke bagian HRD pak siapa pak? saya juga pak saya mau ngaudit ke bagian ini pak pengadaan saya juga waduh mantap juga bagaimana pak membagi pekerjaan bapak? oh saya tahu saya tahu pak tapi untuk bagian-bagian ini saya tanda tangannya harus ketat manajemen jadi pengesahan apa-apa yang lain terkait dengan pengesahan dan lain-lain itu lewat minimal dua orang jadi gak bisa dia sendiri jadi itu secara kaedah gak ada masalah kita lihat dan itu buktinya komplain tidak ada produknya bagus memang UMKM ya sudah berjalan tapi kita melihat ke depannya ternyata lama-lama bagus-bagus nah makanya kalau saya biasanya ya sering mengaudit jadi saya tahu nih kalau misalnya perusahaan yang saya audit itu agak-agak gimana jadi produk dia gak saya pakai tapi kalau perusahaannya bagus pasti saya pakai misalnya contoh saya kalau misalnya minyak minyak goreng saya pasti pakai merek tidak mau pakai merek sensor ya tapi kalau misalnya barang kalau ban saya bisa rekomendasi bukannya pamer atau apa bukannya nanti ini dari pribadi saya ban GT Radial itu bagus karena apa pertama lokal punya itu cintai produk lokal yang kedua kualitasnya gak salah gak kalah loh sama produk-produk internasional seperti itu yang pertama kemudian kalau Tech Mira bagus kenapa saya bilang orang-orang yang bagus ketika kita melakukan audit ada raw ada raw energi kita pasti minta expert dari Tech Mira karena secara expert dia ada dia bukan auditor dia expert dia tidak mengaudit tapi memberikan pandangan-pandangan terhadap istilah istilah atau program-program ataupun hal-hal yang berhubungan dengan mineral tambang jadi Bapak Ibu di sini di PP kalau memang belum jadi auditor bisa saja ke depannya jadi expert itu nanti ada di materi audit 19.0.11 tentang panduan bagaimana melakukan kegiatan audit seperti itu oke ya sudah terjawab semua ya mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya Pak terima kasih Pak hampir semua terjawab dari yang terdism di satu ini sebenarnya masih ada waktu lagi 10 menit untuk bertanya oh iya boleh Pak saya mau bertanya saya minta salah satu volunteer sebelum dan sesudah ikut materi ini menurut adik-adik buat mahasiswa AISO itu seperti apa setelah itu setelah dapat materi ini AISO itu seperti apa saya ingin minta pandangannya secara awam seperti tadi pertanyaan yang awam saya suka sekali karena jujur ya saya itu tersesat untuk kerja seperti ini gak ada nyambung saya dulu waktu pulang dari Malaysia itu senior jadi dosen cuman salah pilih salah pilih departemen atau salah pilih kementerian yaudah ternyata dosen bukan di kementerian kehutanan ya sudah bye-bye eh malah jadi kayak gini lebih menyenangkan orang yang dulu ngecek apa ngetes saya orang BKN malah saya audit gitu kan lucu juga ayo siapa yang mau volunteer kalau tidak ada ya yang kena Bu Safni sama Pak Patur lah oke Sandra terima kasih boleh raise hand ya ya ini saya kalau ada yang mau menanggapi coba teman-teman dari geologi pertambangan sama metrologi saya minta volunteer-nya satu-satu terserah nih mengangkatan 2011 mengangkatan 2020 itu harus bisa menyampaikan tadi pertanyaan dari Pak Chandra ini ya silahkan gak apa-apa tanya aja yang aneh-aneh gak apa-apa kok saya dulu juga dulu orang yang termasuk di incer sama Pak Teddy loh waktu kuliah jadi saya hafal banget lah jadi yang seperti saya ini jadi Pak Chandra ini dulu praktikan saya jadi junior saya plus juga praktikan saya dan saya benar-benar kagum dengan pencapaian beliau sekarang ya setujur aja dengan pencapaian beliau sekarang saya sangat-sangat kagum jadi namanya juga hidup seseorang ya kita tidak bisa melihat menentukan ketika masa sekarang mungkin dia akan ada improvement-improvement yang mungkin akan melebihi kita akan seperti itu jadi kalau saya lihat sepak terjangnya saya rasa kalau dalam berkeli Indonesia mungkin sudah melebihi saya nih Pak Chandra ini ya makanya saya juga pesan ke teman-teman ya ke para mahasiswa PEP perjalanannya masih panjang ya masih panjang kita akan menjadi apa kita belum tahu nah sekarang mah ya jalan dulu apa aja yang di depan kita mungkin secara mahasiswa ini hanya mahasiswa seperti itu tapi yang mudah-mudahan Pak Chandra nggak nurun ya sama anaknya ya karena kuajang dulu nggak nurun nggak aman Pak jadi saya dulu cepat-cepat pengen lulus dari IPB itu bukan karena pengen cepat kerja pengen cepat males aja ngeliat-ngeliat teman oke silahkan ada nggak satu orang volunteer atau dua orang lah volunteer cewek satu cewek satu ya atas pertanyaan tadi Pak Chandra itu ini mohon maaf nih saya ini ada dua jum nih Pak Chandra yang satu lagi sedang membahas akreditasi ini saya kiri-kanan aman-aman Pak boleh teman-teman boleh ya Pak Sabni yuk belum ada yang oh saya boleh itu ya boleh tunjuk orang boleh ya saya mau Ruli Bangkit Nugraha ya silahkan ini mahasiswa bukan? kalau bukan mahasiswa ya jangan lagi tanya angkatan 42 itu Pak Chandra itu dari perusahaan oh perusahaan oke keren mahasiswa oke oke siap-siap nggak apa-apa nih gini aja apa adek-adek ya kira-kira apa sih sebelumnya ISU itu apa kemudian setelah ini ISU itu apa karena yang saya sampaikan tadi yang saya berikan materi hari ini itu sebenarnya nggak ada apa-apanya itu masih benar-benar awam sekali karena saya disampaikan oleh Pak Teddy ya kemarin Pak kan tolong diberikan materi materi saya tuh materi-materi buat levelnya perusahaan jadi kan saya berikan biasanya memberikan materi untuk perusahaan jadi perusahaan perusahaan jadi mereka tuh udah bener-bener tahu bisnis proses dan sistem itu seperti apa dan saya suruh ngajar mahasiswa aduh mahasiswa takutnya ntar kayak saya lagi nggak nggak nyambung ntar tegur doang makanya itu Tuh Tuh Chandra Bang Rulinya udah keluar Halo Pak Chandra salam kenal salam Pak Hutan Halo Kang Teddy Halo Pak Chandra ini luar biasa sekali ya tadi saya ngikutin pas dari pit sampai office sinyal juga on in gitu kan tapi alhamdulillah masih masuk gitu kan nah Pak Chandra ini saya terutama saya kan terkait lingkungan nah ini tadi dibahas terkait ISO 9001 kan ya ISO 9001 terus 14001 dan lainnya nah ini terkait ISO ini Pak Chandra kita kan mau running nih nah menurut Pak Chandra sendiri ini kan kita mau starting ke SML sistem manajemen lingkungan nah itu itu apa sih yang harus dipreparekan terlebih dahulu Pak Chandra supaya nanti ketika running udah bener-bener kontrak dalam artian dokumen lengkap Pak Chandra oke jadi kalau misalnya mau running SML ya sistem manajemen lingkungan ya perhatikan klausul 4 sampai klausul 7 dah itu aja dulu mulai dari 4 sampai 7 ya ya pertama aspek dampak lingkungannya sudah ada nih izin-izinnya sudah lengkap aspek dampak lingkungan sudah diidentifikasi salah standar sebentar sebentar saya buka standarnya dulu ini 14.001 nah ini ya kita buka standarnya nah disini kita berarti harus punya kebijakan lingkungan oke kebijakan lingkungan kebijakan lingkungan kemudian apa list peraturan perundangan yang harus kita acu terkait dengan lingkungan kemudian bisnis prosesnya itunya klausul 4 sampai klausul 7 oke saya foto aja ya siap berarti ini emang udah harus lengkap ya berarti ya harus kalau mau enak kalau mau gak enak gak apa-apa ntar berdarah-darah disana kan susah oke berarti nanti Pak Candra ketika kita sudah on semua udah SML sudah oke nanti bisa lari langsung ke ISO ya 14.001 ya ya lari ke ISO ya tadi yang kata sama siswa tadi di audit dulu internal oh audit internal dulu ya oke oke Pak Ruli angkatan berapa dulu ya di Fautan ya 43 KSA KSA sama si Domi ya oke oke oh iya Domi nah itu dia sama Mika Mika ya Mika sering Mika juga sama betul-betul betul-betul dimana sekarang Pak Ruli di sebuku sebuku kok oke 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 mantap mantap sebuku kok tambang mantap ya tambang ya tambang kenangan paling suka saya oke siap oke mahasiswanya Bu Safni kalau tadi pertanyaan Pak Deddy itu dua orang ya kalau tidak ada yang jawab ya Bu Safni makasih Pak Chandra Bang Teddy ini ada yang mau menjawab katanya Pak dari Nandi Sunandar Prodi Teknologi Metalurgi 2020 nih beliau ini ini yang main catur kemarin bukan sih Sunandar bukan Pak ini Presiden BEM Pak oh mantap saya kira ini Dewa Kipas bukan ya 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 stop Kang mau gak iya kan iya kenapa iya gimana Nandi mau gak iya Pak boleh Pak iya silahkan jadi kan tadi Pak Chandra itu video dulu dong apa sih yang kamu ketahui mengenai ISO itu oh on cam bentar ya Pak wih nah kan kasepnya ayo mangga mangga jadi ISO itu jadi ISO itu menurut saya badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara yang mereka itu bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitasnya keamanan dan efisiensinya Pak nan sebentar enggak enggak kamu jawab aja sebelum kamu ikut kuliah ini sebelum ikut materi ini kalau tadi kamu baca enggak enggak apa-apa santai aja pengen tahu aja Bebas sama jawaban Gimana Gak apa-apa Oh dulu saya gak tau AISO pak Saya kira AISO itu makanan AISO babat Setelah tau seperti apa Jadi sebelum tau AISO ya pak Jadi kan sebelumnya Saya juga belum tau mengenai AISO Nah dari penjelasan bapak tadi Udah dipaparkan nih AISO itu apa Jadi yang telah bapak Chandra tadi paparkan mengenai AISO Kurang lebih Paham pak Alhamdulillah Saya emang wajar seolah-olah saya dulu waktu kuliah Jangankan AISO, kagak ngerti beneran Saya gak tau sama sekali Udah kerja pun gak tau AISO apa Saya pikir AISO itu AISO 9000 doang Ternyata banyak Makanya setelah tau itu bagus Jadi kalau nanti misalnya kuliah Sudah membahas AISO Insya Allah enaklah ke depannya Karena perusahaan yang bagus Itu pasti sudah menerapkan AISO Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar-ngelamar kerja nih Gak apa-apa kita dapat gaji Yang gak begitu gede gitu Tapi sama perusahaan yang sudah AISO Pasti ya pak Karena di perusahaan yang sudah AISO Itu Peningkatan kinerja karyawan Itu pasti dihitung Banget gitu Jadi misalnya kamu kerja Katakanlah di perusahaan biasa Itu cuma 10 juta gitu Di perusahaan yang AISO Itu cuma 8 juta 500 Ambil aja yang 8 juta 500 Tapi karirnya jelas Nanti di tahun kelima Itu pasti gaji kamu sudah di atas perusahaan yang Sebelum kamu gitu Yang satu lagi Itu Pengalaman pribadi saya ya Karena perusahaan yang sudah AISO itu Dia punya sistem gitu Sistem itu Kalau misalnya kamu kinerja mau bagus Ya pasti bagus Itu ya berbanding lurus gitu Dengan apa yang kamu hasilkan Tapi kalau perusahaan yang tidak berusaha AISO Ya yang punya bapaknya Yang itu bapaknya Ya gaji gede Ya kalau kamu gak suka Ya udah Banyak kok orang yang bisa ngerjain pekerjaan kamu Kalau kamu gak bisa Nah kan gak enak gitu Sedangkan Rol responsibility Tugas dan tanggung jawabnya Tupok silah Kalau misalnya di bahasa pemerintah itu Sudah jelas Loh pak Saya digaji 10 juta Ini kan Ini gak sesuai dengan Kontrak saya pak Yaudah Kalau kamu gak Ketujuh Ya silahkan mengundurkan diri Kalau kamu gak bisa Saya bisa cari orang yang bisa kok Kayak gitu Nah itu perusahaan kayak gitu Biasanya AISO nya Gak diterapkan bener-bener Seperti itu Itu buat insight aja Jadi gak apa-apa Kang Andi ya Gak apa-apa Saya juga dulu waktu kuliah Gak ngerti apa-apa Saya cuma kuliah Cuma bisa cepat pulang aja Terus tidur gitu Atau main game Atau gimana Tapi ya Alhamdulillah Saya nyasar di jalan yang Benar terus Dulu masuk IPB Karena PMDK nya Cuma keterima di sana Padahal gak niat Kebutanan Mau jadi tersan Habis itu kuliah S2 Gara-gara SKSD Kenapa saya yang diterima Saya yang paling gak beres kan Ya biarin lah Cuma terus balik kerja Terus gak bisa kerja Ya sudah Cuma kan akhirnya Jalan tuh pasti ada Jadi jangan salah Kalau Kang Teddy mah Emang sudah jalur sutra Lempong terus Kalau saya mah Jalur yang beda lah Gak apa-apa Sip nanti Nuhun Ayo satu lagi Pes up nih Oke izin menjawab Pak Kalau misalkan dari saya pribadi Pas liat pelayarnya gitu Kan mengenai ISO gitu Sempet googling dulu kan Karena mau jadi moderator Kan ISO itu tentang Pengukuran mutu Kayak gitu-gitu ya Pak Senderisasi lah Dikirain saya tuh Kalau misalkan yang urus kayak gitu tuh Kayak Kalau misalkan mau mutu Misalkan ke BPOM Waktu gak misalkan Kemana-kemananya gitu Kalau misalkan ke K3 Itu misalkan lagi gitu Dikirain tuh gak ada Sistemnya gitu Nah ternyata Ada sistemnya gitu Yang diatur Kayak tadi Klaus-klausanya Lengkap gitu Pak Iya mantep Ini saya pernah ngaudit Perusahaan yang lucu lah Saya pernah ngaudit Perusahaan Kosmetik Bukan kosmetik Produk ya Tapi kosmetik Jasa kosmetik Pernah denger Euromedica gak Kalau misalnya Pernah coba googling Euromedica namanya Jadi dia Mengelayani Kecantikan-kecantikan Misalnya suntik Suntik vitamin C Dan lain-lain Saya lihat nih Perusahaan Ikut ISO Perusahaan kecantikan Begitu saya cek Pricelessnya Astagfirullahaladzim Satu kali Pelayanannya Bisa beli Iphone 12 yang terbaru Wih Pandesan Tapi mereka Customer-nya ada aja Karena apa Reliable Jadi ISO itu Kalau misalnya perusahaan Sudah ISO Itu reliable itu Sudah dipastikan Perusahaan itu bisa Dipastikan reliable Jadi kan kita gak mau Pakai barang Yang coba-coba Tapi kalau sudah Perusahaan Barang Kita lihat aja Sudah ISO nih Berarti barang tersebut Sudah pasti Ampuh Tahan Kalau misalnya tidak ampuh Ya tinggal komplain Nanti pasti ada Perbaikan ke depannya Entah bakinya Seperti apa Seperti itu ya Ayo satu lagi Dari Kang Fatur Dari tadi Silahkan pandangannya Tadi Tegs Afni Izin Mengutarakan pendapat ya Pak Jadi Dari sebelum Saya pun juga sama Kayak Safni Seperti searching dulu Segala macem kan Semperin riset Segala macem Setelah Sebelumnya Belum tahu apa Pak Masih awam banget Tentang dunia perisauan ini Pak Yang saya tahu sebelumnya Ke ISO tuh Ya Apa ya Kayak Satu terpusat aja Pak Gak ada Strukturan Gak ada segala macem Setelah melihat Bapak Berpresentasi kayak gini Ada ketertarikan sedikit sih Pak Terkait hal ini Soalnya kan Struktural Terus kayak Kayaknya Harus diterapin banget ya Pak Di setiap perusahaan Gitu Terlebih situ sih Pak Banyak banget Ilmu deh Pak Habis Setelah acaranya Terima kasih Pak Jadi kalau ISO ini Sebenarnya ya Seperti yang disampaikan tadi ya Ini Hukumnya sunah Bukan wajib Jadi silahkan Iso itu bukan membuat Peraturan-peraturan Tidak Dia guideline Jadi kalau perusahaan kamu Mau mutunya bagus Ini ada guideline loh 9001 Klausul 4 Sampai klausul 10 Klausul 1-3 Itu biasanya pembukaan Ataupun apa Pernamaan Istilah-istilah 4-10 Nah kalau kamu mau Membuat perusahaan Yang menerapkan K3 yang bagus Ikutin 45001 Sistem manajemen lingkungan Yang bagus Ikutin 14001 Pengen perusahaan Yang bebas anti-suap Ikutin ISO 37001 Pengen perusahaan Yang mengelola energi Dengan efisien Ikutin 500001 Dan lain-lain Seperti itu Jadi banyak Misalnya Fatur ini Lebih suka ke arah Teknologi informatika Informatika IT Fokusin aja ke ISMS ISO 27001 Atau ISO 200001 Eh 20000 ya Sistem manajemen Apa IT service gitu Itu bagus Buat pandangan Kedepannya Jadi ini Bagus sekali Karena ISO ini Adalah Suatu hal yang umum Yang bisa dipakai oleh Setiap hal Nah nanti Ini Kebetulan saya kan Udah lama 5 tahun ya Di dunia per-ISO Jadi Segala sesuatu saya tuh Udah kebawa gitu Jadi kalau misalnya Apa-apa Jalurnya Jelas Oh kalau komplain tuh Gak boleh ke Level bawah Gitu Atau level front end Itu Percuma Karena Dia tuh tugasnya Ikut perintah Pak maaf pak Saya hanya menjalankan perintah Ya iya Gak bisa dong Dia mengambil keputusan Bukan ambil keputusan Ya di atasnya Misalnya Katakan naik pesawat terbang nih BT sama pramugarinya Atau pramugaranya Kalau cowok BT sama pramugara ya Biasanya Kalau pramugari Pramugari Biasanya caper Terus Pengen melapor nih Terhadap Kualitas Pramugari Jangan ke pramugari Bikin suratnya Kalau misalnya Di batik Air kan ada Suratnya Di layar-layar Di kursinya Atau cari Persernya Perser itu adalah Bossnya Pramugari Atau pramugara Bossnya Flight Antonin Yang biasanya Dia meminasi Bajunya paling Biasanya beda Ataupun tanya aja Misalnya Mengalami Pelakuan yang gak enak Gak nyaman Terus Ketus Tinggal tanya aja Maaf enggak Boleh saya tanya Forser disini yang bertugas siapa Kalau Ibu atau bapak Atau adek-adek Bertanya seperti itu Itu yang tadi Agak Gimana sama Kalian Pasti udah mikir Wih Orang ini ngerti sistem Jadi agak Terhenyak Seperti itu Jadi ya Ini bisa buat Juga Makanya saya nih Sarankan banget nih Untuk Pak Teddy nih Khusususnya Kalau PEP Nanti ke depannya Tolong di Ini kan lah Maksudnya Dimulaikan lagi Untuk 9000 satunya Biar Mahasiswa-mahasiswa Kayak Mas Fatur Mbak Safni Sama Mas Nandi Itu banyak Jadi lebih Membuka peluang Jadi seperti itu Kalau Pak Teddy tadi Sebelumnya udah ngomong ke saya ya Dia lebih berfokus pada kalian Minta Sertifikasi kompetensi Untuk Mahasiswanya Lebih mikirin mahasiswa Daripada Institusi Dulu kok Waktu saya jadi Mahasiswanya kok Gak kayak gitu ya Jadi intinya Udah bagus sekali PEP jalurnya udah bener sekali Yang punya acara-acara Seperti ini Sudah bagus Jadi saya Ikut acara ini sih Bisa dibilang ya Karena ya Berarti dulu saya dibantu Sama Kang Teddy lah Jadi sekarang Jadi sekarang gantian saya Memberikan pengalaman kepada Mungkin di PEP ini Banyak mahasiswa-mahasiswa Bundle Yang susah dibilangin Tapi masih ada arah Untuk memperbaiki kehidupannya Di masa yang akan datang Ya inilah saatnya Sudahlah Jangan jadikan Saya sebagai contoh Buruk Jadi bisa dibuat Kalau dulu saya bisa dibilang Mahasiswa yang paling diincar lah Jadi kalau misalnya Kang Teddy ngabsen Kalau saya sudah hadir Berarti semua hadir Kalau saya belum hadir Berarti dicek ulang semuanya Kayak gitu lah Jagoan titip absen Oke ini Udah Wah kita 2 jam setengah ini Ngobrol sama Pak Chandra ini ya Jadi yang saya Ke Pak Chandra itu Ya sebenarnya Di luar yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra Dia itu suka koleksi ini ya Kayak Naruto Narutoan Kalau nggak salah ya Apa itu namanya itu? Oh Action figure Action figure Pak Oke Oke bagaimana nih Moderator? Ini untuk penanyaan terbaik Boleh Ya baik kita tutup saja Q&A section Terima kasih kepada Penanya-penanya yang luar biasa Dan Di Mengizin Pak Chandra Untuk memilih Dua penanyaan terbaik Di kolom Q&R yang sudah Terjawab Oh iya Yang pertama Yang tadi ya Rizky Hidayatullah Itu Itu mahasiswa bukan ya? Satu lagi Pak Satu lagi Satu lagi Ini semua mahasiswa yang di Pertanyaan itu ya? Ada yang bukan juga Pak Ada yang dari luar Ini yang otak awam nih Sikit setiawan nih Kayaknya mahasiswa ya Iya bukan? Iya Pak Betul Iya Pak Masih semua Saya suka nih Kayaknya tip-tipi saya Waktu call dia nih Oke nih Baik selamat kepada Rizky dan Sigit Atas Dua penanyaan terbaik Nanti Kirim alamatnya Ke Panitia Untuk mengiriman door price Jadi sebelum saya Kembalikan ke fatur Saya akan memberikan Sedikit kesimpulan Yang Ada beberapa Yang saya highlight Itu ISO itu Merupakan sistem Atau organisasi Atau lembaga Penetapan standar Internasional Yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional Dijidikan di Ganewa Swiss 23 Februari 74 Dan tujuannya itu Untuk membuat Dan memperkenalkan Standarisasi Nasional Untuk berbagai Perusahaan Pengukuran mutu Lingkungan Ketiga Organisasi Dalam mengukur Kredibilitas Perusahaan Tadi Menghighlight Tiga ISO Yaitu ada Yang pertama ISO 9001 Tentang Sistem Manajemen Mutu Yang meliputi Customer Fokus Leadership Improvement Relationship Management Yang kedua Ada ISO 14001 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan Untuk Penggunaan SDA Yang lebih Bijaksana Menuju Terciptanya Ekoefisiensi Yang ketiga Itu ada ISO 45001 Tentang Sistem K3 Untuk Mengurangi Angka Kecelakaan Kerja Salah Satunya Dan Manfaat ISO Juga Untuk Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Citra Kredibilitas Perusahaan Mengurangi Resiko Usaha Meningkatkan Penataan Atau Penataan Daya Saing Manajemen Organisasi Dan Pentingnya Penerapan ISO Pada Perusahaan Tambang Yaitu Untuk Persyaratan K3 Yang Sesuai Dengan Permen SDM Nomor 38 2014 Dan Juga Sebagai Ecuhan Kerja Sebagai Pemenuhan Peraturan Nikungan Dan Berkurangnya Limbah Berbahaya Dan Mungkin Itu Dari Kesimpulan Yang Saya Highlight Mungkin Ntar Ada Di Game Selanjutnya Di Game Skahut Yang Yang Berisi Mengenai Pemaparan Materi Dari Narasumber Baik Sebelum Narasumber Meninggalkan Laman Zoom Ini Karena Mungkin Adanya Keperluan Lain Pak Dan Sebelum Games Juga Mari Kita Foto Bersama Dahulu Narasumber Dan Panelist Gimana Gayanya Gini Hipni Bung Hipni Coba Operator Sebagian Ada Yang Di Panelist Biar Sedikit Rame Gaya Bebas Dulu Pertama Nanti Yang Keduanya Gaya Insai Pak Ada Yang Rai Seng Mau Yang Sudah Berada Di Room Panelist Silahkan On Cam Semuanya Adit Ajeng Airi L1 Sudah Sudah Tidak Aku Ngelik Tunggu Sebentar Bisa Tapi ini Wifi Mohon izin Tunggu Sebentar Patur Patur izin Backup Screenshot Patur Iya pak Dihitung ya Tur Satu Dua Tiga Cheese Sekali lagi pak Satu Dua Tiga Mungkin boleh Savni Gaya kita tuh Yang Insai Sini Gini Gini pak Boleh pak Satu Dua Ti Satu Dua Ti Baik Terima kasih pak Savni Pak Chandra Terima kasih Untuk waktunya hari ini Nah setelah ini kan Acaranya Games Jadi pak Chandra Mau berada disini Silahkan Mau Live juga Tidak masalah Karena ini Games nya Nanti Para mahasiswa Para panitia Yang akan Memanage Oke lanjut ya Oke makasih ya Terima kasih Terima kasih pak Chandra Atas waktunya pak Terima kasih pak Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanya lewat Nomor yang saya kirim Atau email ya Baik pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke teman-teman Terima kasih juga Untuk Panitianya hari ini Mohon maaf Saya ini rapatnya Dua Sekiri kanan Ini mengenai akreditasi Saya juga Ijin live ya Silahkan aja Nanti dilanjutkan Ke Kaut gamenya Sekali lagi terima kasih ya Ruli Terima kasih ya Terima kasih pak Teddy Atas waktunya pak Terima kasih pak Oke mungkin Dia mau untuk teman-teman Tetap stay tune Karena di akhir akan ada games Dan Lord Price Selanjutnya saya kembalikan Ke Fatur Waktu MC Terima kasih Shafni Yang telah menjadi moderator Pada acara hari ini Gimana nih teman-teman semua Dan Ibu Ibu Bapak Yang masih hadir disini Begitu penting ya Ternyata ISO Di perusahaan pertambangan Dan juga yang industri lainnya Pasti banyak insight Yang kita dapat Pada acara kali ini Semoga Acara kali ini Bisa membekas di hati Dan bisa jadi pembelajaran Buat kita semua Terima kasih Untuk Bapaknya juga Sudah keluar Terima kasih atas ilmunya Terasa sampai Di pengujian acara Peningnya penerapan Sistem Manajemen ISO Perusahaan tambang Marilah kita berikan Apresiasi Dengan menyalakan Fitur reactionnya Sebagai keseluruhan acara hari ini Untuk sesi foto Mungkin kita Skip aja ya Shafni ya Berhubungan juga Gak ada yang On cam Jadi mungkin kita langsung aja Untuk teman-teman semua Jangan keluar dulu Karena ada Tiga pemenang Selain ada dua Pemenang Pernanya terbaik tadi Ada Kak Risky Dan juga ada Kak Sigit Tolong untuk Melampirkan namanya Nama lengkap Dan juga nomor telepon Dan juga Alamat lengkapnya Agar hadiah Durepressnya akan dikirim Untuk dua orang Pernanya terbaik tadi Dan selanjutnya Kita akan mencari Tiga orang Pemenang Dari Kahut Bagi ini Bagi operator Boleh langsung Di-share aja ya Code-nya Buat Bu Hivni Dan juga Nana Kalau ada Berubah ada Sore yuk Kita langsung game aja Jadi Disini aku akan Ngasih rules Jadi rulesnya disini Teman-teman semua Join dengan format Nama Underscore Juga instansi Teman-teman semua Contohnya Fatur Underscore PP Bandung Karena Itu menjadi syarat Kita sendiri Untuk Yang seles Siapa yang menang Nanti di-code Nanti Mungkin siapa ini Bisa bantu aku Atau Cape Dengan kode Dengan kode Untuk operator Fatur Link presensi Atau Bandung Atau Lama ikutan gak Tur Ikutan A Belum pernah Dapet Merchandise PP Oh namanya Gak ada Ini ya Kepada operator Kahut Apakah Namanya Namanya Emang harus Dispin Oh iya Paling diulangi lagi Gitu ya Iya Di ini aja Di nama Sampai jumpa Sampai jumpa Gimana Hifni aman Sudah disetting Coba yang satunya Ini Yang satunya Nah Di kode 280 0441 280 0441 Soalnya ya Mendominasi Tentang Nah udah Bener Jangan lupa Underscore Sekolahnya Atau Nah Ada kak Kuih Rima Ada kak Firda Wah Ada dari UI juga Gimana nih Kak Syavni nih Melihat tadi Bapak Chandra Membawakan materi Yang Yang awalnya kita Anggap apa gitu Aisra Ternyata Berdampak luas ya Berdampak Sangat baik ya Iya Pertama tau Aiso kan itu Tur dari Autocad Jagasi Iya bener 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 Pertama tau Aiso tuh kayak Autocad Kayak apa ya Ya masih ya Hal yang mendasar lah Setelah Tadi Terlihat Pengeparan dari Pak Chandra Sendiri Terlumit itu Ternyata Jadi mungkin-mungkin Teman-teman semua Yang ingin Apa ya Ini dibatus Berdalam Berapa netur Batus 30 Wah Mohendra tuh Sampai 16.15 ya Tur ya Boleh 16.15 Kita akan tutup ya Teman-teman Untuk game ini Karena waktu juga Sudah sore Mungkin teman-teman semua Juga Siputan juga Tung Takjil mungkin Kenapa ini Siputan juga Jangan lupa Saya lupa kita mulai kali ya mulai-mulai kita mulai satu lagi satu orang beruntung Insight udah kelima kali soal pertama dari sepuluh nomor plan bagi sebuah perusahaan menurut standard ISO 14001 kamera kuning, biru, atau hijau satu pertanyaan 10 detik Kak Firda memimpin soal perbedaan dari produk S&I dengan produk bersifikat ISO 9001 S&I dan produk bahan dan manasaran didasarkan parimatologi pertanyaan manfaat langsung dari penerapan sistem manajemen ketiga ISO 45001 kecuali Waduh, 9 orang doang kasar yang bener bercepat pelayanan kesehatan karewa Bapak Aji memimpin terdapat berbagai jenis ISO tentunya adalah ISO 5001 adalah untuk manajemen mantan kayaknya ini yang 5001 ini deket sama kita apakah kegiatan penyedikan umum termasuk dalam satu tahapan kegiatan pertambangan nomor 2 nomor 4 tahun 2009 true or false nansun 17 mana ini nansun 17 tadi Pak Chandra sepertinya sudah menjelaskan nih Sofni tentang ISO dia sudah jelaskan juga KB48 Wah mendominasi nih bener mantap 7 dari 10 mengapa standar ISO soalnya menanyakan kenapa harus 2001 dulu masuk ke pasar alasan apa yang menjawabkan 2001 penglaris mungkin di bawah ini merupakan alasan mengapa perusahaan aku ini wifi-nya perusahaan bener ISO plus wah jadi aus nih dosa nih buat nih kurangnya segar gitu ya segar gitu loh wah 5 orang bener hebat terlengsirkan bagaimana standar ISO 2001 bisa menikah kredibilitas tidak tidak FVP nangan jam jawab lo even nih ini bener ayo nih ada yang bisa jawab kayaknya wah tiga orang anak tiktok kayaknya tuh Anggi ah delas one nih pertanyaan terakhir ini ya amungkas nih kenapa harus bergantung pada sistem kenapa harus bergantung pada sistem ada yang aneh-aneh gak nih kesini ahli gay rumah tangga ahli gay rumah tangga selamat untuk tiga besar yang pertama terima kasih dan bagi yang di Bandung bisa langsung ambil ke PP Bandung jadi mungkin acara selanjutnya kalau yang di luar Bandung dipaketin baik, jadi dupanya buat para pemenang selamat sekali lagi semoga hadiahnya bisa bermanfaat acaranya ini juga bermanfaat buat kita semua selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya pribadi berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa dibulai berdoa tak akan pernah selesai baik, acara selanjutnya adalah dokumentasi mungkin di skip ya mungkin sudah terlalu sore juga terima kasih untuk para teman-teman semua boleh kepada operator pengen foto Tur tadi aku ngomong foto boleh ayo nih panitia ajeng panitia kahut mungkin boleh dinyalain anggani gak? ayo gak nyari-nyari bisa kamu dinyalain itu tindahin ke panelis tapi gak ada yang on cam juga gimana tuh? jadi kayak penting tulus ya ini panitia-panitia boleh foto panitia agendanya ayo mas ganteng nanti mana sih? boleh yang udah ada di panelis untuk menyalakan kameranya ya sebagai simbolis aja kali ya sup nih biar ada kenang-kenangan gitu di 2 menit di Bandung nanti juga kita juga bakal ngadain insight 6.0 juga sama pembicaranya dari internasional dari Korea jadi dari Korea juga ya? ya ntar labu ya? ya itu terakhir kali mungkin jadi nanti setelah itu bakal ada banyak juga tamu-tamu yang akan didatengin buat ngisi ngisi acara di PP Bandung stay tune terus dah soalnya pasti bakal banyak hadiah ya siap pertemuan pasti langsung langsung tutup ini aku belum salat ayo-tah foto dulu ini udah terlalu larut ini udah setengah ya ayo-tah ayo-ayo guys ayo ini segini aja dimas dan di ayo-ayo pas ya tadi udah on cam adit kak apa gak bisa on cam ya ilham ini terutama anak-anak BEM BPM ayo-ayo dimas ih dimas nih biasanya paling ini tuh gak usah on cam kan bener ya biasanya on cam put emang gak bisa gimana brai beneran put gak bisa yaudahlah kalau gak bisa yaudahlah gimana mu operator screenshot namanya aja berarti yuk yuk terima kasih Pak Riza terima kasih yang udah mengapresiasi acara hari ini semoga bakal ada acara-acara yang lebih seru pastinya di kemudian hari kayaknya udah ya semuanya kita udah masuk ke acara terakhir semoga awalnya kita kelasin dulu bentar tidak hanya berhenti disini kita akan terus bergerak langsung berprogres terima kasih pada audience senara sumber Bapak Ibu yang sudah hadir teman-teman semua yang telah melakukan waktu pada hari ini sampai sore ini keren banget dari awal tadi acara terima kasih banget atas partisipasinya kontribusinya untuk mengisikan acara ini semoga semua yang kalian lakukan hari ini dibalas Tuhan dan diberi kesehatan dan buat yang puasa juga yang puasa juga diberi kekuatan sampai bukan nanti saya Fati Rizky sebagai pembacara dan berkankan saya Sabnya Malia dari Metalurgi moderator setelah seluruh pamintia webinar 5.0 ini minta maaf apabila ada kesalahan kata pamit tulur diri pada acara kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih jati juga see you next time see you on top juga semuanya terima kasih atas perhatiannya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Fathur terima kasih Pak aku semuanya selamat pagi 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 mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan semoga lancar kuasanya terima kasih ya sudah join Sama-sama terima kasih kembali OP mu untuk para audiens ya silahkan diperkenankan untuk menilakan ruangan zoom terima kasih atas antusiasinya selamat menikmati